STH Season 10, Ini Dunia Kecil Yevan dengan cepat berlari, mengjulang gunung saat dia bergerak dengan penuh semangat seperti kera yang lincah, dengan cepat seperti seekor cita. Namun, dia tidak bisa menyingkirkan orang-orang di belakang dan beberapa tokoh yang mengikuti di belakang, tingkat kultivasi mereka jelas tidak lemah dan kemungkinan berada di tahap tengah dari dunia laut pahit. Tiba-tiba, Yevan tampak berkonsentrasi, di depannya ada jurang dan ada dua sosok yang menghalangi jalan, sepertinya selain orang-orang yang mengejar di belakang, bahkan ada dua orang lain yang pergi ke depan untuk memblokir rute ke depan. Pada saat ini, ingin kembali ke retret bukanlah pilihan ketika ia berhenti, dua orang, belum lama ini kami masih mengobrol, mengapa Anda menghalangi jalan saya sekarang. Di depan, seorang pria dan wanita menghalangi jalan keluar dari jurang dan usia mereka sekitar 25 hingga 26 tahun. Mulut gadis itu meringkuk dalam senyum dingin ketika dia berkata, kamu baik-baik saja di dalam tempat suci abadi purple sun, mengapa kamu lari? Mungkinkah Anda melakukan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Pria itu berjalan ke depan saat dia memandang rendah Yevan, kamu tidak mungkin mencuri apapun, kan? Kalau tidak, mengapa Anda lari terburu-buru? Memang? Macan tutul tidak akan pernah mengubah bintik-bintiknya, perilaku alami seorang pengemis, tangan Anda kotor bahkan setelah datang ke cagar alam abadi purple sun. Petik 2 Saya pikir sepotong, sumber, pada Anda juga memiliki asal-usul yang dipertanyakan, bahkan bisa dicuri dari tempat suci abadi purple sun kami. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pengemis kecil seperti Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga? Wanita itu mulai mendekat. Sepanjang proses ini, Yevan terus bergerak maju. Dia sangat alami dan sepertinya dia tidak akan berlari melewati mereka, wajahnya tenang tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Kedua orang ini jelas ingin mencuri sumbernya, tetapi sebenarnya muncul dengan kejahatan konyol untuknya. Nama Kakak laki-laki dan kakak perempuan, bagaimana bisa kamu mengejekku seperti ini? Sumber, ini adalah warisan keluargaku, jangan memfitnah nama baikku. Saat berbicara, Yevan sudah tiba sebelum keduanya. Pada saat ini, orang-orang dari belakang sudah semakin dekat ketika mereka dengan keras berteriak, hati-hati. Peringatan itu datang terlambat dan Yevan sudah bertindak tegas, melompat ke udara, tindakannya sangat cepat ketika kedua tangannya terbang seperti kilat, menghancurkan kepala kedua orang bersama-sama secara instan menyebabkan mereka pingsan. Kedua pembudidaya ini tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang pengemis kecil yang hanya sekitar 11 atau 12 akan memiliki kehebatan yang menakutkan, mereka tidak siap dan dalam sekejap mata telah jatuh ke tanah tanpa sadar. Yevan tidak menggunakan buku emasnya karena ada dua orang yang menghalangi dan dia tidak percaya diri dalam membunuh dua orang dengan itu secara instan. Juga, dia ingin membuat kesan yang salah untuk orang-orang di belakang, salah berasumsi bahwa dia telah membunuh orang pertama seperti ini dan tidak tahu seni kultivasi. Pada saat ini, Yevan menarik pisau sabit kecil dari tubuh wanita itu dan tampaknya siap untuk memotongnya sebelum sebuah teriakan nyaring terdengar dari belakangnya. Yevan tidak menebang tetapi senyum dingin muncul di wajahnya, saya harap ini bisa menyesatkan kalian semua. Dia pura-pura panik sambil terus berlari ke kejauhan. Memang suara yang dipenuhi kebencian bisa terdengar di belakangnya ketika seseorang berbicara. Ini benar-benar licik, saudara senior yang pasti telah terbunuh dengan cara ini olehnya. Petik 2 Beruntung kita mengikuti dari belakang, kalau tidak, kakak laki-laki senior Wang dan saudara perempuan junior Sang akan terbunuh. Petik 2 Yevan bergumam, tidak apa-apa jika kalian tidak bisa mengejar ketinggalan. Namun, jika anda terus mengganggu saya, saya akan membiarkan anda merasakan sesuatu yang baik. Petik 2 Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan jika dia mengekspos semua kartu trufnya terlalu dini, begitu dia dikepung, hasilnya akan menjadi bencana. Sekarang setelah dia berhasil menipu beberapa orang, dia tiba-tiba mendapatkan kartu truf tambahan yang bisa dia gunakan untuk melawan mereka. Bergegas 10 mil lagi, tiga sosok akhirnya berhasil mengungguli dia dan wanita di pusat tersenyum dingin, kamu bukan murid dari tempat perlindungan abadi Purple Soon, meskipun kecepatanmu layak, kamu sudah melewati banyak jalan yang tidak perlu dan masih tertangkap oleh kami. Petik 2 Dua murid laki-laki lainnya memiliki wajah yang menyeramkan ketika salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, kakak senior yang yang menyedihkan benar-benar terbunuh oleh seorang pengemis kecil, benar-benar jatuh cinta pada rencana jahat seorang kecil, begitu penuh kebencian. Jika kita tidak mencapai tepat waktu, aku takut bahwa serangan menyelinap pada kakak senior Wang dan adik perempuan Zhang akan berhasil dan mereka akan terbunuh. Murid laki-laki lain berkata dengan wajah dingin. Yevan berpura-pura takut, memperlihatkan ekspresi yang 11 atau 12 tahun ketika dia tergagap, beberapa yang terhormat. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Mereka ingin membunuhku. Mencuri, sumber, saya. Saya tidak punya pilihan. Mengambil kesempatan ketika penjaga mereka turun untuk mengetuk mereka. Tidak sadar. Petik 2. Wanita di antara mereka memiliki ekspresi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, kakak senior yang dibunuh olehmu. Aku. Saya berpikir bahwa saya telah berhasil membuat dia pingsan, yang tahu bahwa dia tidak benar-benar pingsan dan benar-benar meraih kaki saya. Aku. Benar-benar takut dan mengeluarkan pedangku, tanpa sengaja. Memotong lehernya. Yevan memiliki ekspresi ketakutan bahwa seorang anak akan ada di wajahnya. Secara tidak sengaja. Wajah perempuan itu menjadi seram dan ketampanannya tampak membeku, secara tidak sengaja membunuh saudara senior yang, apakah ini lelucon atau ejekan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, ambil, sumber, dan bunuh dia, balas dendam dari kakak senior yang. Membunuhnya dengan segera sepertinya terlalu bagus untuknya. Cahaya dingin melintas di mata kedua pria itu, memperlihatkan niat membunuh mereka. Pada saat ini, Yevan sudah diam-diam menggeser kakinya. Meskipun dia tampak gugup, dia benar-benar menyesuaikan posisinya sehingga kedua laki-laki itu akan berdiri di garis lurus yang sama. Ci. Pada saat ini, cahaya kemasan menyala terbang keluar dari dalam Yevan, seperti seberkas petir kemasan yang menyebabkan matahari di atas tampak redup. Buku emas itu menyilaukan dan terbang di udara dalam sekejap mata. Ci. Ci. Dua suara lembut bisa terdengar ketika kedua pria itu mati dirugikan, tubuh mereka terpisah di pinggang mereka ketika darah segar menyembur tinggi ke udara. Tubuh bagian atas mereka jatuh ke tanah ketika darah terus menyembur dan tubuh bagian bawah mereka berdiri kaku selama sedetik sebelum jatuh ke genangan darah. Kamu. Wanita itu terkejut tapi dia berhasil bereaksi dengan cepat, segera melepaskan jaring surgawi ungu dan melemparkannya ke arah Yevan. Dang. Dang. Buku emas itu seperti matahari kemasan, kobaran api kemasan sepertinya menyulut api dan terbakar saat dia bergegas menuju jaring ungu itu, keduanya bertabrakan dan mengeluarkan suara keras yang keras. Jaring surgawi ungu mulai pecah saat jatuh ke tanah, buku emas dilintas dengan, suwa, ci, terdengar ketika kepala wanita itu terpotong. Yevan menyeka keringat dingin dari dahinya, jika dia tidak menyembunyikan kartu asnya dan berhasil menipu beberapa orang, dia bisa menjadi orang yang terbaring dalam genangan darah. Berpikir mencuri, sumberku, kematianmu membuatku tidak bersalah. Setelah hanya menangani masalah di sini, Yevan pergi, tidak berani lagi. Dia baru saja bergegas pergi hampir 100 meter aneh ketika teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari belakang. Masih ada beberapa orang dan mereka panas pada tumitnya. Yevan buru-buru menoleh untuk melirik dan ekspresinya menjadi kaku saat dia benar-benar melihat Li Xiaomen. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan dengan baik di dalam dirinya, mereka telah berbagi masa lalu yang romantis tetapi telah berakhir dan menjadi asap, tetapi adegan di hadapannya ini diluar harapannya. Mereka bisa menjadi dingin satu sama lain atau bahkan bertindak sebagai orang asing ketika mereka lewat tetapi situasi saat ini. Apakah dia mengejar untuk membunuhku? Atau apakah dia berusaha menghentikan saudara-saudari seniornya? Saya harap ini yang terakhir. Yevan bergumam. Hubungan mereka telah berakhir dan tidak lagi dapat menyebabkan riak di dalam hatinya, tetapi jika itu adalah alasan mantannya untuk mengejarnya, itu akan menjadi terlalu dingin. Yevan terus berlari melalui pegunungan seolah-olah dia melintasi tanah datar, kecepatannya sangat cepat ketika tiba-tiba suara bel berbunyi bisa terdengar dari belakang, bergema melalui pegunungan. Suara ini datang dari tempat suci Abadi Purple Sun. Yevan melihat ke belakang dan menyadari bahwa beberapa sosok telah berhenti setelah mendengar lonceng saat yang cepat kembali. Suara lonceng yang bisa berjalan puluhan mil. Setelah mendengarnya mereka segera mundur, mungkinkah tempat perlindungan Abadi Purple Sun mengumpulkan semua murid kembali ke sekte? Pikiran Yevan berputar dan langsung memikirkan kemungkinan, sesuatu luar biasa pasti terjadi di dalam Cagar Alam Abadi Purple Sun, kemungkinan besar mereka telah mengetahui tentang identitas penunggang kuda keluarga Jiang. Tidak baik, dia mulai dengan cepat melarikan diri. Setelah melewati sungai, dia mengambil sumber dan melemparkannya ke dasar sungai. Ahli nomor dua dari Cagar Alam Abadi Purple Sun dapat merasakan keberadaan, sumber, para ahli lain juga harus bisa melakukannya. Saya tidak bisa membawanya di tubuh saya, saya akan mengambilnya di masa depan. Yevan takut bahwa para ahli dari Cagar Abadi Abadi Purple Sun akan membantu penunggang kuda keluarga Jiang, jika itu masalahnya memang akan merepotkan. Aku tidak bisa terus berlari melewati pegunungan, aku akan bertindak bertentangan dengan harapan mereka. Yevan dengan cepat berlari dan dengan cepat datang di depan air terjun besar di mana dia bergegas masuk dan menempel ke dinding batu, memungkinkan aliran air terus jatuh di tubuhnya. Meskipun budidayanya tidak terlalu tinggi, dia masih bisa menahan napas untuk waktu yang lama dan jika dia benar-benar perlu, dia selalu bisa menjulurkan kepalanya untuk menghirup udara segar. Dengan cara ini, Yevan bersembunyi selama tiga hari penuh. Dalam periode ini beberapa orang terbang melewati daerah tersebut tetapi tidak ada yang memperhatikan air terjun di bawahnya. Setelah itu, Yevan bertukar ke beberapa daerah berbeda untuk bersembunyi dan tinggal di dalam pegunungan selama setengah bulan tanpa diketahui oleh siapapun. Malam ini, Yevan diam-diam meninggalkan wilayah pegunungan tempat perlindungan abadi Purple Sun. Beberapa hari kemudian, dia muncul beberapa ribu mil jauhnya, benar-benar meninggalkan daerah itu. Memikirkan kembali pengalamannya di tempat kudus abadi Purple Sun, apa yang meninggalkan kesan terbesar pada Yevan adalah ekspresi acuh tak acuh li siaumen, membujuknya untuk tidak realistis, menerima kenyataan dan menjadi orang normal dan memberi orang perasaan luhur. Saya harus menyingkirkan penunggang kuda dari keluarga Jiang, saya harus segera menemukan tempat yang aman untuk berkultivasi. Petik 2 Yevan tidak bisa percaya ketika dia melihat seorang penunggang kuda dari keluarga Jiang di atas kota dia dalam tiga hari kemudian. Benar-benar tidak bisa mengelak dari mereka, masalahnya bukan sumber itu. Yevan meletakkan semua benda di tubuhnya di depannya. Sepotong liontin batu giok putih yang diberikan oleh Penatua Wu King Feng kepadanya seharusnya tidak menjadi masalah. Ada juga sepotong batu giok rusak yang tampak seperti batu usang, pembudidaya yang tidak bermoral telah memberikannya kepadanya dan itu seharusnya tidak menjadi masalah juga. Setelah itu, dia mengeluarkan biji bodi yang seukuran kenari dan bergumam, mungkinkah ini? Jika dia membuang benih bodi ini, itu akan menjadi sia-sia karena dapat membantu seseorang memahami dao. Yevan tidak pernah memperlakukannya seperti harta spiritual dan selalu memperlakukannya sebagai benih pohon surgawi. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia merasa bahwa ini bisa menjadi tempat di mana masalahnya berada. Mungkin harta berharga yang dirasakan Jiang Yi Chen adalah benih bodi ini. Tidak lama kemudian, Yevan pergi ke restoran dan memesan beberapa makanan saat dia bersiap untuk makan. Ini benar-benar dunia kecil. Tiba-tiba, sebuah suara kuno terdengar dari samping telinga Yevan dan seorang pria tua kurus dan kurus dengan kepala yang penuh dengan rambut putih muncul di hadapannya seperti hantu. Penatuahan. Yevan terkejut sampai hampir jatuh dari kursinya. Ketika hujan, itu menuangkan, dia benar-benar bertemu dengannya dalam keadaan ini. Sepertinya kita memiliki hubungan yang cukup dekat satu sama lain, aku hanya mencarimu. Penatuahan dari suaka abadi Ling Su duduk di seberangnya. Mengapa penatuahan mencari saya? Penatuahan kurus seperti sepotong kayu bakar kering, dagingnya layu dan sepertinya hanya ada lapisan kulit di atas tulang, bersama dengan rambut putihnya yang menutupi wajahnya. Penampilannya menakutkan ketika dia berkata dengan suara seram, Aku sudah menyiapkan obat spiritual dalam jumlah tak terbatas untukmu tetapi tidak dapat menemukanmu, yang tahu bahwa kita akan bertemu lagi. Petik 2. Mempersiapkan banyak obat spiritual untukku. Kamu adalah obat utama, obat spiritual lainnya ada di sana untuk tujuan tambahan. Penatuahan berkata dengan tenang. Sial, kamu orang tua sialan. Yevan menamparkan meja karena dia tidak bisa menahannya lagi. Bab 92, Pengobatan Utama Penatuahan tidak menjadi marah dan tidak berubah ketika dia terus menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyisihkan rambut putih yang menutupi wajahnya, mengangkat cangkir teh untuk menyesap dengan lembut. Pada saat ini, Yevan merasakan dingin yang menusup tulang. Jari-jari elderhan seperti potongan besi, mengering dan hanya kulit tua yang melilit tulang jari-jarinya. Ketika dia memindahkan rambut dari wajahnya, wajah yang terbuka membuat bulu kuduknya berdiri, seperti selembar kertas bekas yang diuleni dan kusut, banyak lipatan tanpa kilau. Yang paling menakutkan adalah gusi dan giginya yang terbuka dari bibirnya yang tipis, benar-benar hitam tanpa tanda darah atau kehidupan, bahkan lidahnya mengering. Ikuti aku dan mari kita pergi bersama. Penatuahan menghabiskan secangkir teh sebelum dengan lembut meletakkannya, berbicara dengan cara yang tidak berubah, suaranya tidak mengandung satu ons vitalitas pun. Yevan benar-benar ingin mengirim buku emas itu terbang keluar, tetapi dia tidak bertindak gegabuh, dia tahu jauh dilubuk hati bahwa perbedaan antara pembudidaya dari berbagai bidang terlalu luas. Penatuahan, bertindak dengan cara ini, bukankah Anda takut akan murka surga? Menggunakan orang yang masih hidup untuk membuat obat, bahkan jika itu adalah orang-orang dari sekte yang sama, aku khawatir mereka tidak akan bisa mentolerir ini. Yevan berbicara sambil mencoba memikirkan rencana untuk mengatasi situasi, jika dia benar-benar jatuh ke dalam genggaman orang lain, yang tentunya lebih menakutkan daripada kematian. Aku sudah lama membuat persiapan, tidak ada yang akan tahu ini. Penatuahan seperti sepotong kayu kering ketika dia duduk dengan tenang di hadapannya, sikapnya yang tenang tampak menjadi lebih menyeramkan dan menakutkan. Yevan mengeluarkan liontin batu giok yang diberikan oleh Penatua Wu King Feng kepadanya dan menjawab, jika Anda membunuh saya, Penatua Wu King Feng akan tahu. Petik 2 Penatuahan dengan lembut melambaikan jarinya dan aura menyeramkan ditekan, setelah itu sepotong batu giok hancur dengan bang. Dingin yang menusuk tidak menyebar untuk waktu yang lama. Penatuahan berkata dengan acu tak acu, tempat ini ribuan mil dari tempat suci abadi Ling Su, saya telah menghancurkan batu giok tetapi Penatua Wu King Feng tidak akan memiliki firasat tentang hal ini. Setelah mengatakan ini, dia tertawa sinis, memikirkan hal itu, kamu sebenarnya cukup cerdik untuk seorang pemuda, saat itu aku dengan ringan menepukmu dan diam-diam meninggalkan bekas pada dirimu, ingin menangkapmu di masa depan. Siapa yang tahu bahwa Anda benar-benar akan lepas landas begitu cepat dan kehabisan radius persepsi saya hanya ditemukan oleh saya hari ini? Petik 2. Kamu orang tua sialan-sialan. Kita harus pergi. Penatuahan berdiri, orang-orang di restoran menghindarinya seperti roh jahat ketika mereka membuka jalan baginya. Yevan gesit seperti macan kumbang dan ingin melarikan diri dari jendela. Kenapa repot-repot melakukan tindakan tidak berguna seperti itu? Penatuahan mengulurkan telapak tangan yang mengering saat dia menahan Yevan, menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menyeretnya ke restoran. Alam yang berbeda dipisahkan oleh jurang yang merupakan parit antara langit dan bumi, hanya mustahil untuk diatasi dan hati Yevan dalam keterkejutan, pihak lain telah menahannya dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Setiba di luar kota, tetuahan bergumam, saya akan mengunjungi teman lama dulu, dia sebelumnya setuju untuk membantu saya mengumpulkan berbagai obat-obatan spiritual, sekarang saya memikirkannya bahwa waktunya sudah tepat. Karena saya sudah menemukan obat utama, begitu saya kembali saya bisa mengorbankannya di dalam kuali untuk memurnikan obat. Petik 2 Yevan diam-diam menatap langit, dia mencari sosok penunggang kuda keluarga Jiang, dia lebih suka dibunuh oleh keluarga Jiang daripada disuling menjadi obat saat masih hidup. Setengah hari berlalu dan matahari terbenam, tetuahan membawa Yevan ke daerah pegunungan dan mereka hampir mencapai tujuan mereka. Mengapa penunggang kuda dari keluarga Jiang tidak muncul? Yevan merasa sangat cemas. Musuh ada di sini, penatuahan bergegas ke lembah ketika dia berteriak, suara gemuruh bergema melalui pegunungan. Pada saat ini, sesosok muncul di langit ketika dengan cepat bergegas ke daerah ini. Penunggang kuda dari keluarga Jiang selalu berada di dalam daerah itu, tertarik oleh suara yang cepat-cepat dia lewati. Penunggang kuda itu sangat kuat dan melepaskan niat membunuh yang menakutkan dan kelaparan perang, seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi dan binatang buas yang diatunggangi bergegas turun, menyebabkan angin kencang terbentuk yang membuat vegetasi di sekitarnya terbang menjauh. Siapa yang pergi ke sana? Penatuahan menarik Yevan saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dari lembah datang seorang lelaki tua dengan rambut putih mengalir yang wajahnya tampak berbahaya, satu pandangan dan seseorang dapat mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Tinggalkan pemuda ini. Penunggang kuda keluarga Jiang sangat dingin saat tatapannya melewati penatuahan dan orang tua yang berjalan keluar dari lembah. Penatuahan bisa merasakan kekuatan pihak lain, tetapi dia masih memutuskan untuk tidak membiarkan Yevan pergi ketika dia bergegas menuju orang tua di pintu masuk lembah sambil berteriak, Cepat, bantu aku. Penunggang kuda keluarga Jiang bertindak tegas ketika seberkas cahaya berdarah menebas di udara. Itu adalah tombak logam berwarna darah yang melepaskan cahaya berdarah. Tidak diketahui berapa banyak darah yang telah direndam dari petani yang tak terhitung jumlahnya karena melepaskan energi yang menakutkan fluktuasi. Klang! Penatuahan melepaskan penggaris kayu hijau ketika lampu batu giyok menyala, bertabrakan tetapi langsung dikirim terbang menjauh. Seluruh orangnya bergetar saat dia menarik Yevan dan dengan cepat mundur, bergegas menuju pintu masuk lembah. Pada saat ini, pria tua di pintu masuk lembah bertindak, melepaskan cermin perunggu saat itu bersinar, lampu mempesona memancarkan dari cermin dan menembak ke arah penunggang kuda keluarga Jiang. Ci! 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 Pada saat yang sama, Penatuahan melepaskan 12 pedang kayu hijau yang terbang dengan cara yang mendalam, mengunci semua arah dan menjebak penunggang kuda di dalamnya. Permainan anak-anak Penunggang kuda itu tidak memiliki rasa takut di wajahnya ketika dia mendesak tunggangannya ke langit, menghindari sinar dari cermin ketika tombak logam berwarna darah menyapu 12 pedang kayu hijau. Orang ini terlalu kuat, jangan menahan apapun, singkirkan dia. Penatuahan sangat gugup dan menyegel kemampuan Yevan sambil melemparkannya ke lembah. Bang! Yevan jatuh ke tanah dan tidak berani untuk tinggal sebentar bahkan saat ia dengan cepat menyebarkan seni mistis yang direkam dalam Kitab Suci Dao, berusaha untuk memecahkan segel. Sangat beruntung bahwa Penatuahan bertindak dengan tergesa-gesa tanpa mengetahui kemampuan Yevan, segel itu sangat sederhana dan seni mistis dari Kitab Suci Dao dengan cepat menembus segel. Berjuanglah sesuka hatimu, akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka parah. Yevan berada di bagian terdalam lembah dan memanjat tebing terjal dan batu terjal untuk keluar dari tempat itu. Dia dengan cepat bergegas keluar dari daerah pegunungan, melihat sungai besar yang deras, dia tidak ragu-ragu saat dia segera terjun. Tenggelam dalam sungai besar, tak terhitung mil jauhnya sampai bintang-bintang di langit muncul sebelum Yevan kembali ke pantai. Di hutan belantara, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dan dia beristirahat sejenak sebelum mengambil langkah besar ke kejauhan. Satu jam kemudian, lampu bisa terlihat di depan dan dia tidak jauh dari kota. Hahaha, tiba-tiba, tawa seram dingin yang bisa membuat rambut seseorang berdiri bergema dari belakangnya. Yevan terkejut dan tidak melihat ke belakang saat dia segera berlari ke depan. Namun, tawa seram yang dingin terus-menerus berputar di sekelilingnya seperti tangisan burung hantu, bergema dekat dan jauh. Old Foggy, hidupmu benar-benar sulit. Yevan berhenti, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Dalam kegelapan, sosok tuahan yang mengering muncul ketika dia melayang keluar seperti roh. Lengan kirinya sudah dipotong dan rambutnya acak-acakan, jejak darah bisa terlihat di seluruh tubuhnya dan dia tampak seperti roh jahat di malam. Yevan merasa menggigil dari bagian atas kepalanya hingga ke telapak kakinya, lelaki tua ini tidak terbunuh oleh penunggang kuda keluarga Jiang dan dia sekarang berada di jalan buntu. Sayang sekali teman lamaku dipotong menjadi bubur daging, aku menggunakan semua kemampuanku untuk nyaris melarikan diri. Suara penatuahan sangat dingin, seperti hantu jahat yang menggertakkan giginya. Dia tidak mengambil nyawamu, sayang sekali. Yevan mengejek. Dua lampu dingin ditembakkan dari penatuahan dan dia diam-diam melayang, tubuhnya yang layu melepaskan aura kematian. Yevan ingin menunggu jarak yang tepat sebelum merilis buku emas, mempertaruhkan nyawanya di telepon dengan satu pukulan itu. Namun, dia tidak memiliki kesempatan seperti seberkas cahaya hijau menerangi langit malam, seperti api hantu ketika menyelimutinya dan menyegelnya. Dalam kegelapan, tubuh penatuahan yang tampak seperti sepotong kayu kering semakin dekat, rambut putihnya terbang, mengungkapkan wajahnya yang keriput, itu sangat jahat dan menakutkan, kedua matanya sepertinya dilepaskan cahaya yang menyeramkan. Aku suka hidup segar, tubuhmu kuat dan penuh energi muda, kupikir darahnya pasti sangat manis. Penatuahan meraih tangan Yevan saat dia membawanya melonjak ke langit. Yevan merasa terpana, dia telah menggunakan segala cara dan cara, melarikan diri selama berhari-hari tetapi akhirnya tidak bisa lepas dari nasib kematian ini. Aku meninggalkan bekas di tubuhmu, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Lampu hijau subur terbang keluar dari tubuh Han tua dan mengikat Yevan saat mereka menghilang ke Cakrawala. Dia tidak kembali ke suaka abadi Lingsu melainkan membawa Yevan ke daerah pegunungan liar di negara bagian Yan, memasuki sebuah gua yang terletak di tebing yang menjorok saat mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam gunung. Jangan takut, kematian tidak menyakitkan. Mata Elder Han bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Gua yang tinggal di dalam perut gunung tersembunyi sangat dalam, jalan setapak itu dihiasi dengan beberapa mutiara cerah yang menerangi jalan. Penatu Han membawa Yevan dan dengan cepat datang ke ruangan batu yang luas, aroma tanaman obat ada di udara dan lebih dari 10 kuali obat ditempatkan di sana, masing-masing setinggi 1 meter, diukir dengan pola rumit namun sederhana dan tanpa hiasan. Aku akhirnya mengumpulkan semua obat spiritual yang diperlukan, hahaha. Penatu Han tertawa, suaranya sangat menggelegar seperti roh jahat yang menangis, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Di dalam ruang batu, selain kuali obat ada juga lebih dari 10 lemari obat. Penatu Han membuka semuanya dan aroma obat-obatan menyerang lubang hidung. Lihatlah apa yang telah aku persiapkan untukmu, itu semua adalah obat spiritual yang tak ternilai. Dia membuka kasing kayu dan segera terlihat biji teratai berukuran merpati, hitam dan tembus pandang, seolah-olah dia diukir dari batu giok hitam sebagai aroma pekat melayang keluar dan seakan meresap ke dalam tulang. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah biji teratai dari Black Jade Divine Lotus, hanya satu biji muncul setiap 500 tahun dan nilainya tidak terbayangkan, mengandung jumlah esensi ki kehidupan yang tak berujung. Penatu Han meletakkan kasing kayu ke bawah dan membuka kasing batu giok yang sederhana dan tanpa hiasan, segera aura hijau yang megah tampak berputar, buah warna hijau seukuran telur ayam ada di sana, tampaknya diukir dari batu giok hijau dan lembut. Cahaya beredar di sekitarnya, berkilau dan tembus cahaya saat melintas. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah buah dari legenda Green Jade Snow Lotus, tumbuh di puncak gunung salju yang tingginya puluhan ribu mil, belum melihat sinar matahari dari seribu tahun dan iblis-iblis yang menakutkan melindunginya, butuh waktu delapan tahun bagi saya sebelum akhirnya cukup beruntung untuk memilih satu. Semua barang ini mengandung esensi kehidupan yang sangat kuat, jika Yevan bisa menyerapnya, lautan kemasannya yang pahit pasti akan menjadi jauh lebih besar. Penatu Han terus berjalan ke depan dan mengambil peti kayu yang lain, setelah membukanya, lampu merah samar keluar. Sembilan rumput berdaun aneh yang tampaknya diukir dari batu giok merah ada di dalamnya, berkilau dan tembus cahaya saat aroma uniknya memenuhi udara. Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah sembilan daun rumput Phoenix Legenda. Penatu Han sangat gembira ketika dia melanjutkan, ada desas-desus bahwa hanya daerah-daerah yang telah ternoda oleh darah burung Phoenix yang memiliki kesempatan untuk menumbuhkan rumput surgawi. Saya menghabiskan lebih dari 10 tahun, meninggalkan negara bagian Yan dan berjalan melalui tanah dan warisan kuno yang tak ada habisnya sebelum akhirnya menemukan yang satu ini, harganya sangat mahal dan merupakan harta spiritual yang jarang terlihat di dunia. Penatu Han terus-menerus membuka kasing dan menempatkan lebih dari 10 jenis obat spiritual yang berbeda, masing-masing sangat berharga dan langka, nilainya tak terhitung. Di dalam gua yang berdiam di sana sangat terang dan gemerlap, banyak sekali obat-obatan spiritual melepaskan lampu warna yang berbeda, melepaskan aroma yang menembus ke dalam hati. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Yevan merasa terpesona, obat-obatan spiritual langka ini terlalu berharga dan jika dia bisa menyerapnya, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Penatu Han tertawa sinis ketika dia berkata, jangan iri, aku akan menempatkan mereka semua bersamamu di kuali obat yang sama untuk didihkan dan disaring. Petik 2 Kamu sudah mengambil begitu banyak obat spiritual untuk memperpanjang umurmu, itu sudah cukup. Mengapa Anda masih perlu menangkap saya? Jika aku hanya memurnikan pil pengembalian yang, itu sudah cukup. Tetapi karena Anda telah memakan buah legenda dan minum surgawi dari musim semi-surgawi, tuntutan saya secara alami harus ditingkatkan. Petik 2 Bab 93 Menyempurnakan 1 Menjadi Obat Pil apa yang kamu perbaiki? Yevan melakukan yang terbaik untuk menunda waktu, bahkan sekarang dia tidak ingin menyerah. Secara alami itu adalah pil surgawi yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengatasi lautan kepahitan, menyeberangi jembatan spiritual dan mencapai pantai lainnya. Penatu Han bisa melihat melalui niatnya dan dengan dingin tersenyum, berhenti berusaha menunda waktu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Cukup tentukan pikiran Anda dan besiaplah untuk menjadi obat utama untuk disempurnakan. Petik 2 Apakah kamu tidak takut penunggang kuda itu muncul sekali lagi? Yevan tidak panik juga tidak takut saat dia dengan tenang menjawab, mungkin kamu masih tidak tahu identitas orang itu. Petik 2 Ekspresi penatu Han tidak berubah ketika dia bertanya, latar belakang apa yang dia miliki. Dia berasal dari keluarga bangsawan kuno, keluarga Jiang. Setelah mengatakan ini, Yevan dengan ringan menghela nafas, Anda telah menciptakan malapetaka bagi perlindungan abadi lingsu. Anda mungkin tidak tahu identitas asli saya, saya berurusan dengan orang-orang dari keluarga Jiang dan penunggang kuda itu mencari saya. Petik 2 Yevan berpura-pura berbicara dengan sungguh-sungguh saat dia berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Ekspresi penatu Han tidak berubah ketika dia diam-diam mendengarkan sebelum menjawab dengan suara dingin, hanya kamu. Bagaimana mungkin Anda bisa berurusan dengan keluarga Jiang? Petik 2 Saya sebelumnya telah menyelamatkan seorang gadis muda dari keluarga Jiang yang terasing dari keluarga, sehingga membentuk karma baik ini bersama mereka. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke tempat suci abadi Yansia untuk menyelidiki dan memeriksa apakah saya berbohong. Belum lama ini saya pergi dengan orang-orang keluarga Jiang untuk menggerebek suaka abadi Yansia. Petik 2 Ini Ekspresi wajah tu Han akhirnya berubah, tempat suci abadi Lingsu adalah salah satu dari enam tempat suci abadi di negara bagian Yan, mereka secara alami tahu insiden keluarga Jiang yang menerobos masuk ke tempat suci abadi Yansia. Penatu Han mengertakan giginya, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak akan selamat. Petik 2 Yevan memiliki ekspresi yang serius dan tegas ketika dia menjawab, Penatu Han, Anda harus mempertimbangkan dampak menyinggung keluarga aristokrat kuno. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menyembunyikannya dari semua orang, Anda baru-baru ini bertukar pukulan dengan penunggang kuda keluarga Jiang dan mereka pasti akan dapat menemukan petunjuk. Petik 2 Kamu kecil tidak begitu tua tetapi benar-benar memiliki banyak skema, jangan berpikir kamu bisa membodohiku seperti ini. Anda memandang rendah saya. Penatu Han tiba-tiba tertawa dengan cara yang menyeramkan, seseorang akan membocorkan informasi jika mereka berbicara terlalu banyak, akhirnya saya mengerti apa yang sedang terjadi. Penunggang kuda itu memang dari keluarga Jiang, belum lama ini dia menerobos masuk ke tempat suci abadi Purple Sun dan pasti berani untuk menangkapmu. Petik 2 Penatu Han telah hidup lama dan berpengalaman, dia dapat menghubungkan semua peristiwa yang terjadi baru-baru ini dan membuat pengurangnya. Yevan terkejut di dalam hatinya, Penatu Han, kamu terlalu banyak berasumsi. Tunggu saja musibah menyerang. Petik 2 Kecil, kamu benar-benar bisa tetap tenang, sampai sekarang kamu masih mencoba menipu saya. Tunggu saja sampai saya memperbaiki Anda. Penatu Han sekali lagi tertawa ketika dia mengangkat Yevan, jangan khawatir, tidak akan ada orang luar yang mengganggu. Daerah ini telah ditutupi dengan prasasti dao yang tak ada habisnya, sejak kami melangkah ke dalam gua, kami telah terpisah dari dunia luar dan tidak ada yang dapat menemukan tempat ini. Petik 2 Penunggang kuda keluarga Jiang sedang mencari Yevan dan ini membuat Penatu Han bingung dan khawatir. Dia telah mengambil daging dari mulut orang lain dan dia mulai mencari dengan hati-hati tubuh Yevan. Hanya ada hal-hal yang tidak berguna di tubuhnya. Dia pertama-tama melepaskan batu giyok yang memiliki sudut patah dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum melemparkannya ke tanah. Yevan mengutuk pada penggarap yang tidak bermoral di dalam hatinya, bahwa lemak terkutuk itu telah berjanji bahwa sepotong batu giyok ini akan menyelamatkannya pada titik kritis, tetapi itu jelas tidak berguna. Duan de, duan de, kakekmu, jadi kurang moral. Apa ini? Penatu Han memegang benih bodi dan dengan hati-hati memeriksa gambar Buddha di atasnya, garis vena yang terbentuk secara alami membentuk gambar. Mengapa botak ini terlihat sangat akrab? Saya sepertinya ingat melihat botak ini dari suatu tempat di luar tanah Tandus Timur. Petik 2 Botak, Yevan terdiam. Penatu Han menyimpan benih bodi sebelum melihat ke arah Yevan, baiklah, saatnya untuk mengirimmu ke dalam kuali obat. Petik 2 Penatu Han, aku tidak akan hidup lebih lama, bisakah aku makan sepuasnya dulu? Jangan sia-siakan usahamu, bahkan jika kamu membuang waktu, apa gunanya? Cepat dan masuk. Penatu Han mengangkat Yevan sebelum kuali obat, pilih satu, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia untuk Anda. Petik 2 Yevan tahu bahwa dia tidak punya kesempatan dan mulai dengan keras mengutuk, folk lama, mengacaukan leluhurmu, mengirim salam kepada leluhurmu dan tahu bahwa aku memiliki hubungan intim dengan 18 generasi kerabat perempuanmu. Tidak ada riak yang bisa terlihat pada ekspresi penatu Han seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan segera melemparkan Yevan ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia berjalan ke sudut ruang batu dan mulai membawa beberapa pot porselen besar dan mulai menuangkan beberapa cairan yang tidak diketahui ke dalam kuali obat. Apa ini? Yevan bisa mencium aroma wangi yang keluar dari cairan. Cairan ini disuling dari beberapa jenis tanaman obat yang berbeda, itu adalah sesuatu yang tidak dapat hilang ketika memurnikan obat. Jika seseorang terus memurnikan dan memurnikannya, itu akhirnya akan menjadi 100 ekstrak tumbuhan. Saat berbicara, penatu Han telah menuangkan semua cairan ke dalam pot porselen besar ke dalam kuali obat. Penatu Han kemudian mengambil obat-obatan spiritual yang berharga dari lemari obat, saya akhirnya mengumpulkan semua obat spiritual yang diperlukan, semoga itu dapat dengan sukses disempurnakan menjadi obat mujarab surgawi yang saya butuhkan. Petik 2 Setelah mengatakan bagian ini, dia pertama kali mengeluarkan biji teratai dari Black Jade Divine Lotus, biji teratai seukuran merpati berwarna hitam dan tembus cahaya, berkilau saat melepaskan cahaya hitam, aroma yang sepertinya langsung masuk ke organ seseorang, aroma ini sendirian membuat orang merasa terjaga dan segar. Kecil, tidakkah kamu berharap kamu bisa menelannya dalam satu mulut saja? Penatu Han dengan dingin tersenyum ketika dia menatap Ye Fan, jangan memendam pikiran yang tidak realistis. Mengatakan ini, dia menempatkan biji teratai ke dalam kuali obat saat dia mengeluarkan belati dan menusuknya ke lengan kiri Ye Fan dengan chi sebelum mencabutnya, memungkinkan darah segar berdeguk maju. Kamu Perbaiki obat, obat penyulingan, kamu adalah obat utama, semua esensi kamu ada di dalam daging dan darahmu. Secara alami darah segar Anda harus mengalir terlebih dahulu untuk dikorbankan di dalam kuali. Penatu Han telah menunjukkan sisi yang sangat kejam ketika dia memegang lengannya yang patah. Untuk menemukanmu, aku kehilangan satu lengan. Secara alami saya harus mengorbankan dan memperbaiki Anda dengan baik, hanya ada kesuksesan, kegagalan tidak bisa diterima. Petik 2 Chi Darah terciprat saat Penatu Han menggunakan belati untuk menusuk lengan kanan Ye Fan, darah berdeguk saat kuali obat segera diwarnai merah oleh darah. Ekspresi Penatu Han ganas dan tidak lagi diisi dengan aura kematian, matanya tampak bersinar dengan cahaya menyeramkan saat dia juga menusuk kaki Ye Fan. Keempat anggota tubuh Fan mengalami sakit yang luar biasa dan wajahnya menjadi pucat. Jangan berpikir bahwa mukjizat akan terjadi. Penatu Han mengatakan ini dan segera menusukkan belati ke dada Ye Fan saat dia berkata dengan suara seram, aku tidak akan menusuk hatimu yang menyebabkanmu segera mati. Berendam dalam cairan dari ratusan tanaman obat, saya yakin Anda akan bisa hidup untuk waktu yang lama. Saya akan memastikan Anda tetap sadar untuk waktu yang lama untuk perlahan-lahan merebus dan menyuling Anda menjadi obat surgawi yang saya butuhkan. Petik 2 Penatu Han seperti roh jahat ketika lidahnya yang kering menjelati jejak darah di belati, kelihatannya sangat ganas ketika dia melanjutkan, rasa yang begitu manis dan indah, saya benar-benar menantikan saat ketika pil selesai. Petik 2 Kabar tua terkutuk. Ye Fan menggertakkan giginya saat dia melotot, dia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya dan bisa merasakan vitalitasnya perlahan-lahan hilang. Pada saat ini, Penatu Han membuka kasing batu giok yang sederhana dan tanpa hiasan, mengambil buah green jade snow lotus yang tampaknya terbentuk dari batu giok hijau dan menempatkannya ke dalam kuali obat. Kemegahan hijau bahkan membuat cairan di dalamnya tampak menyelaukan. Kecil, puaslah. Mampu disempurnakan dalam kuali yang sama seperti banyak obat spiritual, ini adalah keberuntungan yang telah Anda kumpulkan selama 10 generasi. Petik 2 Keberuntungan kakekmu, periksa dengan betina dari seluruh keluargamu. Ye Fan mengutuk, dia ingin mengiris tetuahan hidup-hidup, darahnya terus mengalir keluar dan dia bisa merasakan vitalitasnya perlahan mengering. Penatu Han kemudian mengambil rumput sembilan daun phoenix yang seperti batu giok merah, berkedip dengan cahaya merah, menyelaukan dan gemilang. Menurut legenda, hanya tanah yang telah diwarnai dengan darah burung phoenix yang memungkinkan tumbuh obat spiritual yang langka. Setelah menempatkan sembilan daun rumput phoenix ke dalam kuali obat, dia tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia bergumam, ini tidak akan berhasil, jika saya membuang semua obat spiritual dan gagal, itu akan seperti menggunakan keranjang rotan untuk menimba air, pada akhirnya tidak mencapai apa-apa. Dia ragu-ragu, saya pikir saya harus terlebih dahulu merebus dan memperbaiki obat utama, jika berhasil saya akan menambahkan obat spiritual lainnya. Petik 2 Dia hanya menempatkan tiga obat spiritual yang berharga sebelum berhenti. Kabinet obat bercahaya dan sebuah wawangian menyerbu lubang hidung ketika segudang obat spiritual yang unik berputar-putar di sekitar mereka, masing-masing tidak satu pun lebih rendah daripada tiga tanaman obat yang telah ditempatkan di dalam kuali. Pertama-tama aku akan memperbaiki ketiga obat spiritual ini bersama dengan obat utama dan melihat efeknya. Penatuahan membuat keputusan ini karena dia menyimpan semua obat-obatan spiritual lainnya yang bercahaya dengan keagungan surgawi. Kecil, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Penatuahan memiliki ekspresi mengejek di wajahnya ketika dia mengambil tutup kuali dari samping dan bersiap untuk menutup tutupnya. Yevan sangat lemah saat dia berbicara, Fogitua, bisakah kamu membenturkan kepalamu dan bunuh diri dengan kuali obat ini? Bang! Penatuahan meletakkan tutup perunggu di atas kuali obat sebelum mulai menyalakan api dan memurnikan obatnya. Api biasa tidak bisa menyuling pil spiritual dan dia menyalakan, Demon Fire, itu putih susu karena kilau putih perak terlihat berkedip-kedip dan melompat-lompat di bawah kuali besar. Alasan mengapa dia menggali gua rahasia seperti itu adalah karena, Demon Fire, yang dapat ditemukan di sini, ini adalah kobaran api terkuat yang bisa dikendalikan oleh seseorang dari levelnya. Kecil, untuk menemukanmu aku benar-benar kehilangan lengan kiri. Aku akan menghaluskanmu selama tujuh hari tujuh malam, membuatmu menanggung semua siksaan sebelum memurnikanmu menjadi pil. Penatuahan memegang lengannya yang patah ketika dia berkata dengan suara seram. Bab 94, orang dahulu tidak menipu. Api berwarna perak menyala, terus-menerus dilepaskan dari tanah, memancarkan cahaya lembut dengan fluktuasi energi spiritual, cahaya murni terus masuk ke dalam kuali obat. Seluruh ruangan batu bermandikan cahaya murni, seolah-olah kabut tipis berputar-putar, itu berkabut di sekitar seolah-olah itu adalah tempat tinggal, energi spiritual abadi yang padat di udara. Demon Fire ini tidak biasa, selain memiliki suhu yang sesuai, lebih penting lagi mengandung kekuatan spiritual yang dapat melarutkan tanaman obat, mengental esensi kehidupan Ki untuk membentuk pil spiritual. Api berwarna perak terus menari, kuali obat perunggu diselimuti oleh energi spiritual putih susu dan tampaknya masih hidup, ukiran di atasnya juga tampak menjadi hidup. Penatuahan diam-diam duduk di samping ketika dia menutup matanya, menjaga kuali obat ketika tubuhnya yang layu tidak melepaskan satu pun tanda kehidupan. Pada saat ini, tersegel di dalam kuali obat, Yevan merasakan sakit yang hebat. Kempat tungkainya ditembus dan bahkan dadanya memiliki lubang, darah mengalir keluar dan kelima luka itu serius, ia mulai merasa semakin lemah. Namun, sebagaimana penatuahan telah sebutkan, dia tidak akan bisa mati dalam waktu singkat. Di bawah nutrisi cairan berwarna giyok, luka-lukanya sedang dirawat dan kehilangan darah perlahan-lahan berhenti. Pada titik ini kuali semakin panas dan semakin panas, gelembung-gelembung mulai muncul di permukaan cairan obat ketika suhu terus meningkat. Yevan yang tenggelam sampai mulutnya ingin berjuang tetapi tubuhnya telah disegel oleh penatuahan dan tidak bisa membuat gerakan tunggal. Metode kematian ini terlalu menyedihkan, aku tidak berdamai dengan ini. Slap-slap. Yevan mulai meminum cairan obat dalam tegukan besar, dia hanya bisa menggerakkan mulutnya sekarang, jika dia bisa menggerakkan tangannya juga dia pasti akan mengambil rumput sembilan daun phoenix yang berkedip dengan cahaya merah di dekatnya dan menelannya. Karena dia telah kehilangan banyak darah, kesadaran Yevan mulai menjadi buram dan dia menggigit bibirnya, aku tidak bisa mati. Dia telah kehilangan banyak darah dan jika itu adalah orang normal, mereka pasti sudah meninggal. Meskipun luka-lukanya dipelihara oleh cairan obat dan perdarahannya telah berhenti, ia terlatih-tatih di tepi dan telah memasuki semacam kondisi setengah sadar. Aku benar-benar tidak bisa pingsan. Kalau tidak saya akan benar-benar mati. Yevan pusing, setengah terjaga dan setengah kabur saat dia berjuang untuk bertahan. Dalam keadaan kacau ini, banyak orang yang akrab dan pemandangan melintas di benaknya, orang tuanya dengan mereka kepala dengan rambut putih mendesaknya pulang, sepupu laki-laki yang memiliki pernikahan senapan meminta kehadirannya di pernikahannya, sepupu perempuan berusia 18 tahun yang berhasil masuk ke institusi pendidikan idealnya ketika dia mengulurkan tangannya untuk meminta hadiah darinya, teman-teman baik menegurnya karena menghilang begitu lama. Kerabat dan teman-teman dari kota asalnya mulai melayang di benak Yevan, banyak orang berteriak keras ketika mereka mengulurkan tangan ke arahnya, ingin menariknya. Dia terus berlari ke depan tetapi tidak bisa mendekati orang-orang itu. Setelah itu, orang-orang dan peristiwa dunia ini mulai muncul dalam benaknya satu demi satu, Pangbo yang memancarkan aura iblis yang menakutkan berjuang, mata kecil Ting Ting yang berlinangan air mata dalam keluarga Jiang, senyum dingin seram penatuahan. Bahkan sosok Li Xiaomen juga melintas di benaknya, dari berharap untuk melihat satu sama lain dari jarak samudera hingga berharap untuk melupakan satu sama lain sebelum akhirnya memperlakukannya dengan dingin, mengatakan kepadanya bahwa makhluk abadi dan manusia biasa adalah dua dunia dan dia harus tidak memiliki harapan yang tidak realistis dan menjadi manusia biasa yang layak. Aku tidak bisa mati. Aku harus pulang. Ada begitu banyak kerabat dan teman yang menungguku. Kesadaran Yevan kabur dan dia sepertinya mengoceh. Penatuahan membuka matanya ketika dia berkata, perlahan-lahan nikmati rasa kematian. Petik 2 Pada titik ini energi spiritual yang dilepaskan oleh Demon Fire di bawah kuali obat meningkat, api perak murni menari-nari dan benar-benar menyelimuti seluruh kuali obat perunggu. Di dalam kuali obat, cairan obat berwarna giyok melepaskan jumlah gelembung yang tak ada habisnya, mengelilingi Yevan saat garis-garis lampu perak sepertinya beredar, ini adalah aspek spiritual unik dari Demon Fire. Tepat ketika Yevan akan kehilangan kesadarannya, tetesan halus muncul di dalam dirinya yang terdalam, beberapa ratus kata kuno mulai melayang, menstabilkan pikirannya memungkinkan dia perlahan-lahan tersadar. Yevan secara bertahap mulai mendapatkan kejelasan dan dia merasa kaget, waktu sebelumnya ketika penunggang kuda dari keluarga Jiang telah melukai dia hingga membuatnya pingsan, tulisan suci kuno ini telah memungkinkannya untuk sadar, itu juga membantunya sekarang. Pada saat ini, suhu di dalam kuali obat menjadi lebih panas dan cairan obat berwarna jade sepertinya akan mendidih kapan saja. Yevan tidak memiliki pilihan lain selain mulut tulisan suci kuno saat dia menggertakkan giginya dan bertahan. Tiba-tiba, dia merasakan transformasi yang unik ketika seberkas cahaya perak mulai mengalir ke dalam tubuhnya, berenang ke seluruh tubuhnya yang dipenuhi vitalitas. Itu adalah aspek spiritual yang terkandung dalam demon fire, itu bisa melarutkan tanaman obat, mengonsentrasikan esensi kehidupan ki untuk membentuk pil spiritual. Pada saat ini itu memperlakukan Yevan sebagai obat spiritual dan bergegas ke tubuhnya yang tersegel dan tidak bergerak, esensi ki yang tersegel dalam kehidupan mulai menjadi hidup ketika segel yang ditempatkan penatuahan padanya perlahan melonggarkan. Akhirnya, Yevan sangat gembira dan terkejut menemukan bahwa dia benar-benar bisa bergerak, belenggunya telah dilepas. Penatuahan tidak akan pernah menduga bahwa kekuatan spiritual yang unik di dalam demon fire akan menembus segelnya. Pada saat ini, cairan obat dalam kuali obat mulai mendidih dan Yevan bisa merasakan rasa sakit yang hebat seolah-olah dagingnya terkoyak, dia buru-buru mengedarkan seni mistis yang tercatat dalam kitab suci dao sebagai sejumlah besar esensi ki kehidupan. Mulai dilepaskan dari lautan kepahitannya, mengalir keempat anggota tubuhnya dan semua tulang di tubuhnya, tubuhnya mulai berkedip dengan titik-titik kecemerlangan, menghalangi cairan obat yang mendidih. Yevan diam dan diam saat dia duduk, terus-menerus mengedarkan seni mistis dalam kitab suci dao yang menyebabkan sejumlah besar esensi ki kehidupan dalam kuali obat berkumpul dan diserap ke dalam tubuhnya. Satu jam kemudian, Yevan membuka matanya ketika dua aliran listrik dingin muncul di dalam kuali obat, merentangkan tangannya, dia meraih biji terate yang terbentuk dari Black Jade Divine Lotus. Biji terate itu besar, bentuknya seperti telur merpati karena seluruh tubuhnya berkilau dan tembus seolah-olah diukir dari batu diok hitam. Lampu menyala ketika kemegahan berkabut mulai berputar, menyebabkan telapak tangan Yevan menjadi terang-benderang. Obat spiritual yang langka ini tidak mungkin larut dalam waktu singkat jika tidak, penatuahan tidak akan memerlukan tujuh hari tujuh malam untuk mencium dan memurnikan pil tersebut. Yevan meletakkan biji terate di dalam mulutnya ketika dia dengan lembut mengunyah sebelum perlahan-lahan menelan, mulutnya tampaknya dipenuhi dengan potongan-potongan batu diok surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip, sejumlah besar esensi ki kehidupan dipancarkan dan mulutnya sepertinya mengandung objek surgawi, kemegahannya benar-benar menyilaukan. Di samping kuali obat perunggu, penatuahan tampaknya telah mendengar sesuatu ketika dia duduk di sana tanpa bergerak, senyum dingin tanpa emosi melayang di wajahnya, tidak dapat bertahan lebih lama. Tenggelam dalam cairan mentah kehidupan, dengan suhu yang terus meningkat kulit akan terkoyak, menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan, dalam waktu singkat Anda akan berhenti bernapas. Petik 2 Penatuahan tidak memiliki sedikitpun belas kasihan atau simpati di dalam dirinya ketika dia menutup matanya sekali lagi untuk kembali ke keadaan sunyi dan sunyi. Dalam kuali obat perunggu, Yevan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, esensi ki terus menggelembung di mulutnya ketika lampu hitam menyala, biji lotus telah dikunyah terpisah dan ditelan. Setelah itu, dia memejamkan matanya ketika dia mulai dengan tenang mengedarkan seni mistis yang direkam dalam kitab suci dao, cahaya yang menyilaukan berkelebat di seluruh keberadaannya. Dua jam berlalu ketika cahaya kemasan di dalam lautan kepahitan Yevan tiba-tiba membesar, semua ki dan darah yang hilang semuanya pulih saat esensi ki melonjak. Pada saat yang sama, laut kemasan kepahitan mulai melonjak, hampir menyebabkan laut yang melolong dan citra menakutkan muncul. Yevan menggunakan kemauannya untuk menekannya dengan paksa, menghentikan lautan kepahitan untuk berkembang lebih jauh. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja membuat suara mendesis untuk menarik perhatian penatuahan yang menyebabkan dia membuka tutup kuali yang memungkinkan dia mengirim buku emas itu dan memberikan pukulan kilat yang cepat. Suara apa itu? Mengapa itu tampak seperti gelombang yang melonjak? Penatuahan membuka matanya dan ekspresi aneh muncul di wajahnya ketika dia bergumam, ketika pil spiritual yang luar biasa terbentuk, peristiwa unik tertentu akan mengikutinya, mungkinkah pemurnian pil saya tidak hanya akan berhasil tetapi juga memiliki kualitas terbaik. Yevan menggertakan giginya, dia berharap penatuahan akan membuka tutup kuali tetapi mendengar kata-katanya, dia memutuskan untuk membiarkan sebagian dari suara gelombang yang tidak jelas untuk mentransmisikan keluar dari kuali perunggu. Itu benar-benar suara ombak. Penatuahan memiliki ekspresi kesal di wajahnya, orang-orang di masa lalu telah bertemu dengan adegan seperti itu ketika memperbaiki pil, dikabarkan bahwa ketika suara mencapai krescendo, itu akan menjadi telinga sangat keras seolah-olah ada lautan yang bergelombang dan membengkak, mungkinkah saya akan membuat pil luar biasa tak tertandingi. Kakekmu, Yevan ingin mengutuk, penatuahan tidak punya niat membuka tutup kuali dan pukulannya yang pasti tidak bisa digunakan. Kabum. Yevan mulai membiarkan kebisingan tumbuh lebih keras, ketika suara laut melolong melonjak, cahaya kemasan meluas dari tubuhnya saat lautan kepahitan perlahan terbentuk. Orang dahulu benar-benar tidak menipu saya. Di sisi kuali obat perunggu, penatuahan berulang kali menghela nafas dengan perasaan, Han ini telah memurnikan pil sepanjang hidupnya, menghadapi adegan unik ini untuk pertama kalinya, ini pasti-pasti pil bagus yang tak tertandingi. Petik 2 Yevan tidak bisa lagi menekannya saat esensiki yang panik di dalam lautan kepahitannya meledak, menyebabkan gelombang kemarahan terbentuk di lautan kemasannya yang pahit, suara menakutkan dari lautan yang melolong benar-benar meledak. Dalam sekejap, cahaya surgawi berkobar ketika ombak berulang kali melonjak, lautan badai meluap ke langit saat suara memekakkan telinga meletus. Seolah-olah pasukan yang luar biasa atau ribuan pria dan kuda sedang berbaris atau meteorit yang tak terhitung menabrak tanah. Di dalam suara menakutkan dari lautan yang melolong, suara guntur juga bisa terdengar, kilat melesat menembus langit yang menjalin hubungan dengan langit di atas laut kemasan kepahitan, pemandangan dan suaranya sangat mencengangkan. Pada saat ini, Yevan sangat gugup dan buku emasnya terlintas, dia siap untuk melepaskannya setiap saat untuk membunuh musuhnya. Namun, penatuahan memiliki ekspresi gelisah ketika dia berkata, orang dahulu benar-benar tidak menipu saya. Legenda itu nyata. Dia sudah berdiri ketika dia berjalan di sekitar kuali obat, gembira sampai ingin menari dengan tangan dan kakinya. Suara laut yang melolong, deru guntur, identik dengan yang terekam dalam teks-teks kuno. Menurut legenda, ini adalah tanda-tanda yang muncul ketika pil yang tak tertandingi disempurnakan. Yevan tidak tahu apakah harus tertawa atau marah, dia fokus dan bersiap untuk membunuh tetapi penatuahan tidak membuka tutupnya dan bahkan muncul dengan alasan untuk menipu dirinya sendiri. Kakekmu, Yevan mengutup dalam hatinya sebelum tenang dan dengan tulus mulai membangun lautan emas kegetirannya. Orang dahulu benar-benar tidak menipu saya. Penatuahan terus menari dalam kegembiraannya. Bab 95, Pemandangan Indah dan Luar Biasa Penatuahan belum pernah riang dalam hidupnya sebelumnya, kerutan di wajahnya yang lapuk tampak mencair saat dia menari dengan penuh semangat, sementara dia tertawa keras. Pada saat ini, Yevan sudah tenang tanpa riak saat dia fokus pada budidaya, membangun lautan kepahitannya. Suara ombak terus berlanjut, lautan melolong mengguncang langit, guntur menderu dan kilat melintas, suara keras bergema di seluruh ruang batu, hati penatuahan dipenuhi dengan harapan, sangat ingin tujuh hari berlalu dengan cepat. Kuali obat perunggu diselimuti oleh api perak dan terus menyerap aspek spiritual dari api, cahaya murni dipancarkan dan menyebar ke sekitarnya, menyebabkan seluruh ruangan batu menjadi berkabut. Ini berlanjut selama empat jam sebelum bunyi ombak berangsur-angsur menghilang, bunyi gemuruh guntur juga berangsur-angsur menghilang dan bagian dalam kuali obat perunggu akhirnya tenang, hanya api perak yang terus menyala terang. Penatuahan tidak khawatir, dia harus mencium dan memurnikan selama tujuh hari dan malam sebelum membuka tutup kuali. Pemandangan unik tidak mungkin berlangsung selama periode waktu yang lama, hatinya telah lama ditetapkan pada gagasan bahwa ini adalah pil yang tak tertandingi karena ini persis sama dengan apa yang dicatat dalam teks-teks kuno. Dengan cara ini, satu hari dan malam telah berlalu. Kuali obat tetap tenang dan hanya demon fire yang terus menarik ketika cahaya putih susu terus berkedip. Di dalam kuali obat perunggu, Yevan telah memasuki keadaan hampa, hanya sekarang dia secara bertahap sadar, lautan emasnya yang pahit sekali lagi terbentuk dan tumbuh lebih besar, sebesar kulit buah leci yang dikupas. Emas yang mempesona, seolah-olah bintang-bintang yang cemerlang di alam semesta telah dipetik dan ditempatkan ke dalam tubuhnya. Ada 27 simbol surgawi, masing-masing seperti rantai logam surgawi atau seberkas petir, melayang di udara di atas lautan kepahitan. Perubahan paling unik yang terjadi adalah di dalam lautan kepahitannya, riak sebenarnya bisa dilihat di dalamnya dan gelembung terus dilepaskan, ketika mereka meledak mereka akan membentuk kabut terang yang terselubung di atas laut keemasan kepahitan. Yevan membuka matanya saat dia dengan jelas merasakan perubahan di dalam lautan kepahitannya. Ada vitalitas yang berkembang di dalam tubuhnya, lampu surgawi tampaknya bersinar keluar dari matanya tapi dia tidak puas hanya dengan ini saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah green jade snow lotus. Buah hijau seukuran telur ayam ini memiliki cahaya hijau cemerlang yang berkilauan di sekitarnya, membuat hati seseorang sakit, seolah-olah itu dibentuk dari esensi batu giyok hijau, berkilauan dengan cahaya lembut, berkilau dan tembus cahaya seperti cahaya hijau terus menyala. Buah dari green jade snow lotus sangat langka dan setiap buah akan tumbuh di puncak gunung salju yang tingginya puluhan ribu meter, hanya terbentuk setelah tidak melihat sinar matahari selama seribu tahun dan dilindungi oleh beberapa iblis yang kuat. Monster, perlu penatuahan delapan tahun untuk berhasil memilih satu. Begitu buah memasuki genggamannya, Yevan merasakan dingin yang menusuk, cairan obat yang mendidih tidak menyebabkan buah larut dan dia merasa seolah-olah sedang menggigit apel ketika dia dengan lembut mulai merasakannya. Kali ini, Yevan sangat berhati-hati dan tidak membuat sedikitpun kebisingan, semuanya dilakukan dalam keheningan mutlak, siang dan malam sudah berlalu dan berdasarkan logika dia seharusnya sudah dimasak. Rasa buahnya manis, segar dan lezat tetapi dingin seperti es, itu menyebabkan tubuh Yevan menggigil tanpa sadar ketika esensi ki kehidupan yang kuat dengan cepat menyebar keempat anggota tubuhnya dan ratusan arteri dan vena di dalam tubuhnya. Akhirnya, garis-garis cahaya hijau menyelimuti Yevan, kulitnya hijau dan subur seperti batu giyok, berkedip dengan cahaya yang unik, menyebabkan suhu di dalam kuali obat terus turun dan cairan obat tidak lagi mendidih. Satu jam kemudian, suara laut melolong sekali lagi dipancarkan dari dalam kuali obat perunggu, keributan itu bahkan lebih keras saat ini, disertai dengan guntur dan kilat saat seluruh kuali raksasa dengan lembut bergetar. Seluruh ruangan batu bergemuruh dan penatuahan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan kemarahan yang luas dan tak terbatas, suasana hatinya melonjak saat air pasang dan bergumam, adegan unik muncul sekali lagi, pil berharga pasti akan terbentuk. Penatuahan tampaknya semakin muda lebih dari sepuluh tahun dalam sekejap, dia memiliki senyum lebar yang riang, hatinya dipenuhi dengan harapan dan tidak bisa menunggu tujuh hari untuk segera berlalu. Puluhan ribu gelombang mengamuk terus berulang, suara gemuruh berlimpah, kilat melesat di langit saat guntur meraung, menyebabkan seluruh ruangan batu terus bergetar. Hari pil terbentuk adalah hari aku membuat terobosan. Penatuahan bersemangat tinggi, dia dipenuhi dengan rasa pencapaian. Dia merasa bahwa sekali pil yang tak tertandingi ini berada dalam genggamannya, dia akan mampu menembus penghalang yang dia hadapi dan naik beberapa tahap tidak akan menjadi masalah. Di dalam kuali obat perunggu, suara mengguncang surga dan pemandangan yang unik itu brilian. Penatuahan yang berada di luar dan hanya bisa mendengar suara-suara itu merasa sulit untuk tetap tenang ketika dia terus berjalan di sekitar kuali, kegembiraannya sudah mencapai yang ekstrim. Kali ini, suara-suara laut yang melolong dan gemuruh yang menggelegar berlangsung selama enam jam sebelum secara bertahap menjadi tenang, seluruh ruang batu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah kuali obat sudah ditutup, itu hanya bisa dibuka tujuh hari kemudian. Penatuahan merasa menyesal karena sangat berhati-hati dan tidak menempatkan obat-obatan obat langka dan berharga lainnya di dalam, jika tidak, mungkin adegan yang lebih unik akan muncul, pelangi keberuntungan jatuh dari surga yang disebutkan dalam teks-teks kuno bahkan mungkin menjadi kenyataan. Meski begitu, Penatuahan masih sangat percaya diri. Dia percaya bahwa dia telah meraih peluang besar dan tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Satu hari dan malam berlalu ketika Yevan perlahan membuka matanya, cahaya surgawi tampaknya terkandung di dalam mereka, tubuhnya penuh vitalitas dan luka pada empat anggota badan dan dadanya benar-benar lenyap tanpa satu cacat pun tersisa. Perubahan sekali lagi terjadi pada laut emas kepahitan Yevan, itu telah tumbuh lebih luas oleh seluruh lingkaran dan di pusatnya, riak-riak dan gelombang lebih keras, gelombung terus-menerus berbusa seperti musim semi dan ledakan mereka membentuk kabut berwarna, benar-benar menyelimuti daerah itu yang menyebabkan lautan kepahitan tampak lebih misterius. Pada saat ini, Yevan seperti Penatuahan dan hatinya dipenuhi dengan rasa pencapaian, emosi keduanya bisa dikatakan identik. Dia tidak mungkin puas hanya dengan ini karena dia sekali lagi mengulurkan tangan dan meraih sembilan daun rumput Phoenix. Sangat panas untuk disentuh dan memungkinkan seseorang merasakan semburan fluktuasi energi surgawi. Menurut legenda, hanya tanah yang telah diwarnai dengan darah surgawi burung Phoenix yang bisa menumbuhkan rumput surgawi, Penatuahan telah menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk menjelajahi tanah kuno yang tak berujung sebelum menemukan yang satu ini, itu adalah harta yang tak ternilai. Sembilan daun Phoenix rumput ditutupi dengan cahaya yang terang dan mempesona seperti Cornelian, menembus jauh ke dalam hati dan membuat orang merasa mabuk. Yevan meletakkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunya, rumput surgawi ini benar-benar menjadi kabut merah tua yang mengalir ke dalam tubuhnya, menyelubungi tubuhnya dalam cahaya merah seolah-olah api yang sangat merah menyala. Jika itu adalah tubuh orang normal, mereka pasti sudah menjadi abu. Namun, fisik Yevan sangat unik dan lautan kepahitannya seperti lubang tanpa dasar tanpa batas, semua kabut merah yang mempesona masuk ke lautan kepahitan dan akhirnya sepenuhnya terserap. Pada saat ini, daging, darah, organ, dan tulangnya berkilau dan tembus cahaya, bebas dari debu atau kotoran, seperti karya seni yang indah, indah dan mempesona, kulitnya tampak berkilau dengan cahaya tembus cahaya dan energi kehidupan tampaknya seperti terus beredar. Ketika suara laut melolong dan gemuruh menggelegar terjadi sekali lagi, penatuahan terkejut ketika dia berdiri dan mulai berjalan di sekitar kuali obat perunggu lagi, Han ini memang telah diperlihatkan kepedulian oleh surga. Ketika Yevan sadar lagi, dia memperhatikan bahwa lautan emasnya yang pahit telah tumbuh oleh lingkaran penuh lainnya tetapi tidak tumbuh banyak. Ketika seseorang berkultifasi lebih lanjut akan menjadi lebih sulit dan kualitas dari ketiga obat spiritual itu tidak berbeda banyak, yang pertama dicerna masih membuahkan hasil terbesar. Setelah menyerap tiga obat spiritual yang berharga, transformasi mengejutkan telah terjadi di dalam lautan kepahitan Yevan. Di tengahnya, kabut berwarna tergantung di udara ketika simbol surgawi yang tak terhitung jumlahnya berputar, lautan kepahitan seperti gunung berapi aktif ketika gelembung terus berbusa, terus-menerus melepaskan cahaya dari dalam laut. Yevan jelas pada apa yang terjadi dan tidak merasa bingung. Penggarap di ranah laut pahit harus melalui beberapa tahap. Awalnya, hanya sejumlah kecil esensi ki kehidupan akan berputar di atas lautan kepahitan, seiring waktu, esensi akan tumbuh dan membeku untuk membentuk simbol surgawi yang seperti rantai logam surgawi mengambang di atas lautan kepahitan. Saat lautan kepahitan terus terbentuk dan kultivasi seseorang terus tumbuh lebih dalam, gelembung akan terbentuk, meledak membentuk awan. Pada akhirnya, gelembung akan berbusa seperti gunung berapi aktif, awan akan terus naik, menyelaukan dan gemerlapan. Ketika hari itu tiba dan gunung berapi, di dalam lautan kepahitan benar-benar menjadi hidup, awan yang menyelaukan secara bertahap akan menjadi cair, pada saat itu seseorang dapat mencoba untuk menerobos ke dunia musim semi kehidupan, jika seseorang berhasil, mata air surgawi yang gemericik akan terbentuk di mulut gunung berapi. Penggarap di ranah laut pahit harus melewati tiga tahap ini sebelum menyerang ranah kehidupan musim semi. Yevan sudah mengalami dua tahap ini, pusat lautan emasnya yang pahit menyala ketika ki menyembur keluar. Pemandangan indah dan megah, seperti gunung berapi yang hidup, terus meletus, cukup cemerlang. Jika saya dapat menyerap semua 10 obat spiritual berharga yang aneh dari penatuahan dan menemukan tempat untuk berkultivasi dalam keheningan, dengan hati-hati merenungkan kitab suci dao, saya mungkin benar-benar dapat menyerang ranah kehidupan musim semi dalam satu atau dua tahun. Yevan bergumam di dalam hatinya saat dia merasakan rasa antisipasi dalam dirinya. Namun, pertama-tama ia harus mengatasi situasi berbahaya di hadapannya, mempertahankan hidupnya jika tidak semuanya akan sia-sia. Setelah sepenuhnya menyerap tiga obat spiritual yang berharga, Yevan tidak bergerak dengan gegabu melainkan duduk diam di sana sambil menunggu kesempatan. Tiga hari telah berlalu dan tutupnya hanya akan dibuka dalam empat hari lagi. Ada setengah kuali cairan obat yang dapat digunakan untuk membentuk ekstrak seratus tanaman, meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan obat-obatan spiritual yang berharga, masih mengandung sejumlah besar esensi ki kehidupan. Itu masih dini dan Yevan tidak akan membiarkannya pergi saat dia diam-diam membudidayakan, garis-garis esensi terus diserap ke dalam tubuhnya. Dua hari kemudian, penatuahan merasa ada yang aneh. Tidak ada pemandangan unik yang muncul lagi dan aroma obat di dalam kuali perunggu benar-benar menjadi semakin pudar, pada akhirnya tidak ada bau yang dikeluarkan dari kuali. Apa yang terjadi? Dia merasa ragu tapi sepertinya memikirkan sesuatu saat dia bergumam, mungkin kah pil berharga telah menjadi bentuk dasar dan semua esensi telah disimpan di dalam. Itu benar, ini pasti masalahnya. Menurut legenda, sekali bentuk pil yang tak tertandingi, semua esensi akan disimpan di dalam menyebabkan semua aroma menghilang, tidak membuang setetes efektivitas obat. Penatuahan sangat gelisah, saya sekarang dapat yakin bahwa saya telah memurnikan pil berharga yang disebutkan dalam legenda. Petik 2 Selama dua hari terakhir, Yevan telah menyerap semua esensi yang terkandung dalam cairan obat. Di dalam lautan kepahitannya, ki terus memancar, awan merah naik seperti gunung berapi yang mulai hidup. Itu diambang meletus sebagai sinar matahari warna-warni bersinar, ki spiritual tebal dan padat menghasilkan kabut-kabut pelangi. Mengukur waktu, ada dua hari lagi sebelum pembukaan Kuali dan Yevan sangat keren saat dia diam-diam menunggu kesempatannya. Dia mulai memperbaiki aspek spiritual Demon Fire saat cahaya perak terus mengalir ke tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat ketika dua hari berlalu dengan cepat, Penatuahan tertawa terbahak-bahak seperti burung hantu yang meraung ketika dia bersiap untuk membuka tutup Kuali untuk mengambil pil berharga. Kecil, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memakan buah surgawi dan minum dari legenda musim semi-surgawi. Temukan dukungan yang baik dalam kehidupan Anda selanjutnya, kehidupan yang seharusnya Anda serap oleh saya. 2. Babak 96, Penyesalan Terbesar Dalam Kehidupan Yevan sangat tenang saat dia menenangkan diri dalam kondisi terbaiknya, bersiap untuk melepaskan pukulan berat setiap saat ketika buku emas di dalam lautan kepahitannya melintas dengan cahaya yang unik. Penatuahan merasa seolah-olah dia diberkati oleh surga dan emosinya gusar, bergetar ketika dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih tutup Kuali, dengan paksa mengangkatnya. Dalam benaknya, penampilan pil berharga pasti bisa menyilaukan dan cemerlang dengan cahaya surgawi yang bersinar ke segala arah. Memang, cahaya keemasan yang mencolok, yang sangat menyilaukan dan terang langsung terbang menuju Penatuahan. Awalnya, Penatuahan berpikir bahwa pil yang berharga itu telah memperoleh kesadaran spiritual dan telah berlari keluar sendiri dari Kuali Obat, tetapi segera merasakan jiwanya sendiri pergi, seolah-olah dia dirobohkan langsung dari surga ke neraka. Apa pil yang berharga? Ini jelas merupakan sepotong logam surgawi yang mempesona yang dengan cepat mengiris lehernya, bahkan ada seorang pemuda dengan fitur halus duduk di dalam Kuali Obat Perunggu tanpa goresan tunggal padanya, jelas tidak disempurnakan menjadi pil saat ia menatapnya. Tidak baik. Penatuahan merasakan keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya ketika dia berteriak, ingin mundur tetapi sudah terlambat, cahaya kemasan itu berkelip seperti kilat dengan chi, saat itu mengiris tenggorokannya. Darah berdeguk saat rasa sakit yang hebat membuat Penatuahan pusing, bintik-bintik hitam memenuhi penglihatannya saat dia jatuh ke dalam genangan darah. Kertas emas itu sangat tajam dan langsung memotong leher Han yang lebih tua, hanya selapis kulit yang menahan kepalanya di tempat ketika darah keluar seperti air mancur. Bagaimanapun juga, Penatuahan adalah seorang kultifator yang kuat dan meskipun dia tua dan sepertinya dia bisa mati setiap saat, tubuhnya mengandung energi yang sangat besar. Meskipun lehernya telah terputus, dia tidak segera mati dan benar-benar mengulurkan tangan kanannya untuk menekan kepalanya, berusaha untuk menghubungkannya kembali. Pada saat yang sama, lampu hijau melintas di dalam lautan kepahitan melepaskan cahaya yang menyilaukan, mata air surgawinya berdeguk dan berbusa karena memberikan sejumlah besar vitalitas baginya. Pada saat yang sama, beberapa pedang kayu hijau terbang ke arah Yevan. Hati Yevan menggigil kedinginan, alam yang berbeda benar-benar memiliki celah lebar di antara mereka yang tidak mungkin diatasi. Jika bukan karena dia berhati-hati dan sabar, melepaskan pukulan dahsyat pada saat yang paling penting, tidak ada kesempatan untuk membunuh Penatuahan. Dia lincah seperti macan kumbang saat dia melompat, bersembunyi di belakang kuali obat ketika dia mengendalikan buku emas cemerlang untuk memotong lagi. Penatuahan telah mengalami cedera serius dan hidupnya menggantung dalam keseimbangan, pedang kayu hijau yang melesat masih menyilaukan karena aura pedang mereka masih tajam, cahaya hijau melesat ke segala arah tetapi cahaya dengan cepat meredup ketika beberapa dari mereka. Pedang kayu hijau bergoyang, sepertinya mereka akan jatuh ke tanah setiap saat. Dentang, dentang, dentang. Kertas emas itu bahkan lebih tajam dari logam surgawi dan pancarannya yang menyilaukan seperti matahari yang menyala seperti kelihatannya terbakar, langsung memotong semua pedang kayu dengan suara keras yang menggema. Yevan tidak berani berpuas diri ketika buku emas itu menjadi pelangi mistis, seperti bulan yang cerah menembus kegelapan malam, meledak dengan fluktuasi energi yang menakutkan ketika ia bergegas menuju perut Elder Han. Di bawah cahaya yang cemerlang, cahaya berdarah meledak dengan Qi sebagai lautan kepahitan penatua Han langsung dihancurkan, tubuhnya langsung dikirim terbang ketika dia dengan keras menabrak dinding ruang batu meninggalkan jejak manusia berdarah saat dia perlahan-lahan meluncur ke bawah. Lampu kemasan melesat kemana-mana saat pelangi muncul, buku emas itu menjadi seberkas cahaya saat kembali ke tubuh Yevan. Meski begitu, penatua Han belum sepenuhnya mati, lengan kirinya memegang rat-rat di kepalanya, tidak membiarkannya jatuh ke tanah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya para penanam yang berada di atas wilayah laut pahit itu, mereka hanyalah orang-orang yang tidak bisa dihancurkan oleh sembarang orang. Yevan menyeka keringat dingin di alisnya, jika dia tidak berhati-hati dan sabar, menunggu tujuh hari tanpa bergerak sembarangan, tidak akan ada cara untuk menghilangkan penatua Han. Pada saat ini, mata penatua Han sepertinya memuntahkan api, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia belum melihat pil berharga yang tak tertandingi dan apa yang datang kepadanya sebenarnya adalah bilah dewa kematian, ini benar-benar tidak dapat dipercaya, dia telah jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap dan perasaan tak tertahankan ini membuatnya menjadi gila. Eh, ah, guh. Leher memutuskan elder Han bocor darah karena mulutnya juga meludahkan darah, sulit untuk membentuk kata-kata dan matanya lebar ketika dia menatap Yevan. Ah, kenapa? Pada akhirnya, penatua Han berhasil mengeluarkan beberapa kata-kata yang tidak jelas, dia tidak tahan dengan situasi saat ini dan tidak ingin mati dengan cara yang menyedihkan ini. Kamu benar-benar mengira aku adalah monyet Asteris. Yevan tidak keberatan ketika dia dengan tenang menatap penatua Han, sayang sekali kamu bukan seorang biksu Tau Asteris. Petik 2. TN Asteris. Referensi perjalanan ke barat. Penatua Han memiliki banyak darah yang mengalir dari lukanya saat dia berjuang untuk berbicara. Kamu. Aku. Benci. Petik 2. Ci. Dia memuntahkan seteguk besar darah saat matanya dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, semuanya begitu sempurna tetapi akhirnya hasilnya sangat tragis, membuatnya tidak dapat menerimanya. Kamu benar-benar berpikir aku penurut. Anda bisa berurusan dengan saya seperti yang Anda inginkan. Sebenarnya menempatkan saya di sini untuk memperbaiki saya menjadi obat surgawi. Ini adalah akhir yang pas untuk orang yang jahat dan jahat. Yevan berdiri tidak jauh ketika dia berkata tanpa emosi, kematianmu benar-benar dibenarkan. Aku telah bertahan selama tujuh hari tujuh malam sebelum melepaskan pukulan membunuh ini. Menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Jika tidak, kau juga tidak akan memiliki akhir yang tepat. Petik 2. Hati penatuahan dipenuhi dengan amarah dan lehernya tergantung pada seutas benang. Dia benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini ketika dia terus-menerus meludahkan darah dan menggertakkan giginya untuk berbicara. Aku. Tidak mau. Kamu. Pantas mati. Yevan menata penatuahan ketika dia membuka semua lemari obat, segera berbagai wawangian menyerang Indra ketika dia mengambil semua obat spiritual yang berharga yang tidak kalah berharga dari rumput sembilan daun finiks. Frog tua, kamu sudah sangat rajin, bekerja keras seumur hidupmu seperti sapi tua untuk mengumpulkan begitu banyak obat spiritual yang berharga dan langka. Orang normal bahkan tidak berani memimpikannya ini. Anda benar-benar mendapatkan rasa hormat saya. Yang ingin saya katakan adalah, terima kasih, saya dengan baik hati menerima semuanya. Petik 2. Kamu. Penatuahan meludahkan seteguk besar darah dalam kemarahannya, matanya tampak meludahkan api dan jika dia bisa bergerak, dia akan menelan Yevan hidup-hidup. Tenang, aku tidak akan membiarkan semua kerja kerasmu sia-sia. Semua harta surgawi yang berharga ini akan dimanfaatkan dengan baik oleh saya, saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang ranah musim semi-kehidupan dalam satu atau dua tahun. Petik 2. Kamu. F asteris 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 asteris. Kata-kata ini keluar dari mulut penatuahan, itu tentu mengejutkan dan orang bisa merasakan kemarahan yang kuat di dalam hatinya. Seseorang harus tenang ketika dihadapkan pada situasi yang berbeda, kesempatan akan ditangkap oleh mereka yang siap untuk mereka. Senyum samar bisa terlihat di wajah Yevan saat dia mengejek, orang dahulu benar-benar tidak menipu saya. Ketika penatuahan mendengar kata-kata, orang dahulu benar-benar tidak menipu, dia benar-benar kehilangannya ketika darah berdeguk dari mulutnya seperti air mancur ketika dia meludahkan kata-kata terakhirnya, orang-orang kuno. Aku. Benci. Penatuahan marah sampai mati ketika tangan kanannya rileks dan jatuh, kepalanya berguling-guling dengan suara plop ketika dia meninggal, matanya sangat lebar dan jelas telah mati dirugikan. Dilahirkan kembali dalam keluarga yang lebih baik dalam kehidupan Anda berikutnya. Yevan mengatakan kata-kata yang penatuahan katakan kepadanya sebelumnya, kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama ketika mereka mengucapkan kata-kata ini tetapi hasilnya sama sekali berbeda. Jika penatuahan mengetahui hal ini di neraka, dia pasti akan meludahkan darah ketika dia berjuang untuk keluar dari sana. Yevan mengambil langkah besar saat dia berjalan ke sudut ruang batu, mengambil biji bodi dari meja batu saat dia menyimpannya di dadanya. Beni bodi surgawi ini dapat membantu seseorang memahami dao dan jelas merupakan harta yang tak ternilai. Jika informasi ini disebarkan, semua ahli di Tanah Tandus Timur pasti akan datang untuk merebutnya. Selain itu, semakin kuat orang, semakin dia merindukan beni ini, kultivasi menjadi lebih sulit pada tahap selanjutnya dan setiap pemahaman dan pemahaman yang datang adalah peluang besar. Karena Yevan masih rendah dan tidak bisa memahami betapa sulitnya ini. Hanya pada tahap-tahap kultivasi yang akan mengalami masalah ini di mana semua harta berharga dan obat-obatan surgawi akan sia-sia dan hanya pemahaman yang memungkinkan seseorang untuk menerobos. Bab 97 Setelah semua debu telah beres dan penatuahan dirawat, Yevan duduk dengan tenang di kursi batu ketika dia mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan bagaimana untuk melanjutkan dari sini. Penunggang kuda keluarga Jiang masih mengejarnya dan dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak dengan cara apapun, dalam keadaan saat ini akan lebih baik untuk bersembunyi dan tidak muncul sampai dia menaikkan tingkat kultivasinya. Tanpa pertanyaan, gua yang berdiam di dalam gunung ini adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Penatuahan telah menyebutkan bahwa ada banyak prasasti dao yang diukir di batu gunung, menciptakan ruang terpisah yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Baiklah, aku akan terus berkultivasi di sini. Petik 2 Yevan membuat keputusan ketika dia mulai membersihkan ruang batu dimulai dengan mayat penatuahan yang dia tempatkan di dalam kuali obat dan dengan kuat menutup-tutupnya. Kamu telah memperbaiki obat-obatan sepanjang hidupmu, kuali obat ini akan berfungsi sebagai peti matimu. Beristirahatlah dengan baik di dalam gua Anda sendiri. Petik 2 Tempat tinggal gua ini sangat luas dan tampak seperti istana yang tersembunyi, Yevan dengan hati-hati membuat tanda saat ia melanjutkan, menggeser kuali obat ke kedalaman gunung yang paling dalam sebelum menyegelnya di dalam gua batu. Kembali ke ruang batu, Yevan terus membereskan, beberapa lemari obat semua digeser kembali ke posisi semula saat dia menempatkan 10 obat spiritual langka dan berharga kembali ke mereka. Itu adalah tempat terbaik untuk menyimpan obat ini tanaman. Selain lemari obat, ruang batu yang luas ini juga memiliki 10 kuali obat perunggu aneh serta beberapa meja dan kursi batu. Di atas satu meja batu adalah dua teks kuno yang benar-benar terbuat dari kulit binatang, mereka tampaknya sudah lapuk dimakan usia dan setidaknya sudah ada selama beberapa ratus tahun. Jelaslah bahwa penatuahan sering membacanya, kursi dan meja batu itu bersih dari debu dan sebuah buku terbuka dengan anotasi penatuahan di dalamnya. Eh Yevan memiliki ekspresi khawatir, teks kuno yang dibiarkan terbuka hanya memiliki beberapa halaman yang terbuat dari kulit binatang buas dan ada beberapa vena dao aneh yang terukir di atasnya, hampir tidak ada kata-kata dan hanya tampak seperti coretan, tanpa ada cara untuk menguraikan. Jika bukan karena penatuahan meninggalkan beberapa penjelasan, Yevan pasti tidak akan dapat memahami arti dari dao fein yang aneh ini. Mereka Prasasti dao Dia merasa kaget, meskipun hanya ada beberapa halaman, ini jelas buku yang berharga yang telah mencatat Prasasti dao. Dikabarkan bahwa Prasasti dao adalah pemahaman para ahli di masa lalu berkaitan dengan alam, mereka akan mengukir pemahaman ini pada item dan sebagian kecil dari item ini telah berhasil bertahan melewati waktu. Dari perspektif tertentu, Prasasti dao adalah ukiran dari pemahaman para ahli di masa lalu, semakin kuat pembudidaya semakin tertarik dia akan menganalisis Prasasti dao yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Yevan dengan hati-hati meneliti dan dari kata-kata kuno yang terbatas di dalamnya, dia menyadari bahwa ini hanyalah teks kuno Prasasti dao dan ada dua kata dasar yang tertulis di atasnya. Meski begitu, teks kuno Prasasti dao biasa sangat melelahkan bagi penatuahan dan dia telah menempatkan banyak anotasi, jelas bahwa ada beberapa area yang dia tidak bisa mengerti. Tampaknya Prasasti dao benar-benar mendalam, hanya pembudidaya ahli sejati yang dapat menganalisisnya, bahkan penatuahan hanya dapat memiliki tingkat pemahaman yang sangat dasar. Meskipun aku tidak bisa memahami buku ini, aku harus memikirkan penjelasan yang dibuatnya untuk keluar dari rumah tinggal gua ini. Petik 2 Yevan membuka teks kuno kulit binatang lainnya dan juga hanya ada beberapa halaman, itu hanya sebuah buku tipis dan ada beberapa metode kuno penyempurnaan pil yang akan memiliki manfaat besar bagi seorang pembudidaya yang pernah berhasil. Namun, Yevan memiliki pemahaman minimal tentang obat-obatan spiritual dan bahkan jika tanaman obat yang disebutkan di dalamnya diletakkan di hadapannya, dia tidak akan bisa mengenalinya, apalagi mencoba untuk mengolahnya menjadi pil. Tekst kuno kulit binatang itu dengan jelas dicatat, jika seseorang dapat menemukan obat surgawi yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan kulit mereka dan mengubah tulang mereka, mereka dapat memperbaiki pil yang sangat berharga yang tidak hanya dapat meningkatkan rentang hidup seorang pembudidaya tetapi juga menyebabkan banyak peningkatan dalam budidaya, itu akan sangat bermanfaat bagi seorang kultifator di bidang apapun. Tidak mengherankan kalau cerita lama itu ingin menangkapku dengan segala cara. Setelah itu, Yevan menemukan mata air pegunungan di dalam gua yang tinggal, ada juga banyak makanan yang disimpan oleh penatuahan dan ini menyelesaikan kekhawatirannya yang mendesak, memungkinkannya untuk berkultifasi dalam damai. Pada hari-hari berikutnya, Yevan dengan hati-hati mempelajari anotasi dalam teks kuno Prasasti Dao dan akhirnya mendapatkan pemahaman dasar yang memungkinkannya untuk berjalan keluar dari gua. Sejak saat itu, Yevan akan sangat jarang keluar dan hanya pergi untuk mengumpulkan beberapa buah beri atau sayuran liar, menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah dan memahami Prasasti Dao. Waktu berlalu dengan cepat dan satu tahun telah berlalu, Yevan telah menelan semua obat spiritual dan lautan emasnya yang pahit sudah setengah dari kepalan tangan, menyelaukan ketika esensi terus berputar. Di tengah lautan kepahitan, awan bergulung-gulung seperti suar api ketika mereka melaju, tidak lagi memenuhi daerah itu atau berputar-putar, melainkan menyembur keluar seperti gunung berapi yang hidup. Sulit bagi laut emas kepahitan Yevan untuk mempertahankan ketenangannya dan seringkali ada semburan, seolah-olah itu akan terhubung dengan roda kehidupan setiap saat, melepaskan pegas surgawi. Setiap kali dia memasuki keadaan kehampaan, lautan kepahitan akan memiliki suara laut yang melolong, suara gelombang yang tidak jelas akan dipancarkan dari tubuhnya dan lapisan cahaya surgawi akan menyelimuti seluruh keberadaannya. Juga, pemandangan unik kadang-kadang akan muncul dari lautan kepahitan, pusat sebagian besar wilayah akan terus menyembur seperti gunung berapi di bawah laut dan kilat sesekali akan melesat melintasi langit. Setelah mengedarkan seni mistis yang direkam dalam Dao Scripture, fluktuasi kuat energi kehidupan muncul di dalam tubuhnya, lautan emas kegetirannya begitu cerah dan mempesona seperti matahari. Esensi tampak mengalir tanpa henti dan empat anggota badan dan tulangnya di dalam tubuhnya menyerapnya sebagai makanan, tubuhnya yang sudah tidak normal yang kuat tumbuh semakin keras dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Memang sulit untuk menerobos ke dunia musim semi-kehidupan. Yevan menyesali, dia sudah mencoba menerobos lima kali tetapi belum berhasil. Dalam tahun ini, ia dengan sungguh-sungguh memahami kitab suci Dao ketika ia terus-menerus membentuk artefaknya, bahwa benjolan logam surgawi di dalam dirinya telah dilebur beberapa kali ketika prasasti Dao pada aurical site terus-menerus terukir di atasnya, sudah memiliki misterius udara di sekitarnya memberinya semacam nuansa kuno dan alami. Banyak waktu telah berlalu dan Yevan percaya bahwa penunggang kuda dari keluarga Jiang sudah pergi, tidak mungkin bagi mereka untuk tetap mencari. Hari ini, dia meninggalkan gua dan mencoba mengendalikan energi surgawi ketika berada di wilayah pegunungan. Gelombang mengamuk muncul di dalam lautan kepahitannya ketika cahaya surgawi menyala keluar dari tubuhnya, menyelimutinya dan benar-benar mengangkatnya tiga inci dari tanah ketika ia terbang ke depan. Long! Sangat disayangkan bahwa setelah terbang hanya 30 meter aneh, ia jatuh langsung ke tanah. Tanpa memasuki ranah Spring of Life, pasti akan sulit untuk mempertahankan penerbangan untuk jangka waktu yang lama. Pegas energi surgawi harus terus berdeguk maju untuk memungkinkan seseorang terbang bebas. Meskipun dia tidak bisa terbang ke langit, terbang untuk jarak yang begitu dekat adalah perasaan yang sangat segar bagi Yevan saat dia terus berlatih, membuatnya sadar bahwa paling banyak dia bisa terbang sejauh lebih dari 100 meter. Dibandingkan dengan larinya, kecepatannya jauh lebih cepat dan kakinya tidak perlu menyentuh tanah saat dia melayang seperti angin. Tanpa mencapai ranah musim semi kehidupan, Yevan tidak ingin meninggalkan gua ini. Dia merasa bahwa kekuatannya terlalu rendah dan bepergian akan terlalu berbahaya. Juga, Demon Vire di dalam gunung dapat membantunya untuk berkultivasi. Aspek spiritual yang terkandung di dalamnya adalah unik dan meskipun tidak terlalu tebal, poin kuatnya adalah sepertinya tidak ada habisnya. Aku harus pergi ke tempat perlindungan abadi Purple Sun dan mendapatkan kembali, sumber, itu. Meskipun dia merasa bahwa bepergian terlalu jauh tidak bijaksana, dia masih memutuskan untuk meninggalkan daerah ini. Fisiknya terlalu unik, seperti lubang tanpa dasar yang membutuhkan energi spiritual yang tak terbatas untuk mengolah lebih cepat. Yevan dengan hati-hati berjalan di sepanjang jalan, penunggang kuda dari keluarga Jiang memang telah lama pergi dan tidak akan menimbulkan ancaman baginya, negara yang saat ini sangat damai. Mencapai daerah pegunungan di mana tempat suci abadi Purple Sun berada, Yevan menjadi lebih berhati-hati dalam menghindari orang dari sekte tersebut. Tidak lama kemudian, dia datang sebelum sungai dan melompat dengan ganas. Setengah menit kemudian, air terciprat saat Yevan muncul dari sungai, sumber, yang berkilau di tangannya. Beruntung masih ada di sini. Awalnya ketika dia tiba di sini, jantungnya berdetak kencang karena takut seseorang telah mengambil sumber. Pada kenyataannya, area ini sangat sunyi dan jika para ahli dari Purple Sun melewati daerah ini, yang lain tidak akan bisa merasakan aura, sumber. Yevan tidak ingin tinggal di sini dan mengikuti jalan awalnya kembali. Ini dia. Yevan tiba-tiba berhenti ketika dia melihat beberapa sosok muda, di antara mereka adalah Li Xiaomen. Yevan tidak berhenti tetapi agak cepat berlari ke kejauhan, menghilang di antara gugusan gunung. Setengah bulan kemudian, suara gemuruh terdengar dari gua yang telah dibuat penatuahan. Setelah itu suara-suara lautan melolong yang sangat besar bisa terdengar meraung ke langit bersama dengan gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Ledakan. Pada saat ini, aura yang kuat meledak dan seluruh gua yang tinggal mulai bergetar, semua esensi dalam Yevan mulai melonjak ketika api surgawi emas terbakar di luar tubuhnya. Cahaya surgawi tampak bersinar di matanya, seperti dua baut petir yang melesat keluar, menyebabkan seluruh gua tinggal terang-benderang. Yevan meluruskan tubuhnya saat dia berdiri, pada saat ini dia sepertinya membawa kehadiran yang bermartabat dan mengesankan, aura yang dia lepaskan membuat seluruh gua yang tinggal gemetar dengan keras menyebabkan retakan besar muncul. Aku akhirnya berhasil memasuki dunia kehidupan musim semi. Dia menjadi seberkas petir kemasan saat dia bergegas keluar dari gua tinggal, pelangi mistis menyala menyelimutinya saat dia perlahan terbang ke udara. Pada saat ini, di tengah lautan kepahitan Yevan, di sana muncul mulut pegas, ia telah terhubung dengan roda kehidupan dan musim semi surgawi berdeguk maju, kabut berwarna cerah dapat terlihat berputar-putar di atasnya. Bab 99, Burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Yevan tidak merasa terlalu khawatir, auricalsite misterius itu diam di dalam lautan kepahitannya dan sampai sekarang tidak ada yang memperhatikan, pasti tidak ada seorang pun yang datang mencarinya karena ini. Mungkin provinsi tengah akan bekerja sama dengan Batlands Timur karena kedua belah pihak mungkin memiliki harta paling berharga yang terkubur di kedalaman makam yin. Petik 2 Ada desas-desus bahwa pagoda desolate bahkan dapat benar-benar menekan makhluk abadi, jika muncul kembali pasti akan mampu menyegel gerakan gundukan makam kaisar iblis. Petik 2 Pagoda desolate ada di dalam kuburan yin, apa yang baru saja kamu katakan berarti tidak ada jawaban dan tidak ada metode untuk masuk ke kuburan yin. Petik 2 Apa sebenarnya harta paling berharga dari provinsi tengah? Bagaimana itu bisa hilang di Batlands Timur kita? Provinsi tengah kuno dan misterius, dikabarkan bahwa harta mereka yang paling berharga telah ada sejak dunia ada, itu bukan sesuatu yang orang-orang di tingkat kita akan tahu. Petik 2 Apa yang hilang di Tanah Tandus Timur tampaknya merupakan pecahan yang rusak dan apa objek lengkapnya, tidak ada yang tahu. Petik 2 Beberapa pembudidaya makan ketika mereka berdiskusi dan Yevan mengumpulkan banyak informasi. Lebih dari dua tahun telah berlalu dan reruntuhan itu sudah tertutupi segunung mayat dan tenggelam dalam lautan darah, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Memikirkan hal itu, kebebasan kita sebagai peladang yang berkeliaran masih yang terbaik, jika tidak, jika kita berada dalam sekte besar, kita bisa dipaksa untuk menuju ke sana dan hanya kematian yang akan menunggu kita. Petik 2 Berbagai sekte tampaknya telah mengindahkan nasihat dari tokoh besar tertentu dan berencana untuk menggunakan banyak nyawa untuk melakukan pengorbanan darah dengan paksa membuka kuburan yin itu. Saya memiliki firasat bahwa selama pagoda desolate tidak dipaksa keluar, Batlands Timur tidak akan pernah damai. Daerah itu akan menjadi daerah iblis yang ternoda darah. Kaisar iblis dari ras iblis terlalu menakutkan, dia kemungkinan mengantisipasi ini bertahun-tahun yang lalu, meninggalkan kebangkitan kehancuran dan musibah. Petik 2 Itu benar, berbagai sekret grounds dan keluarga aristokrat kuno tidak mau menyerah pada pagoda desolate dan terus berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara. Petik 2 Yevan merasa sangat santai, dia memiliki Auricalcite provinsi tengah dalam kepemilikannya dan tidak memiliki ide untuk mendapatkan pagoda desolate. Itu bukan sesuatu yang bisa dia peroleh dan Auricalcite misterius sudah banyak. Apa yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana memasuki tanah terlarang kuno yang terlarang, dia pasti tidak akan mengambil bagian dalam merebut harta yang paling berharga dan semakin jauh dia bisa menjauh semakin baik. Saat dia hendak pergi, Yevan mendengar berita penting tetapi tidak memiliki perubahan ekspresi saat dia duduk kembali. Beberapa petinggi dari tempat suci yang berbeda dan keluarga aristokrat kuno berada di ambang kematian dan dikabarkan bahwa mereka memiliki rencana untuk memasuki tanah terlarang kuno yang terlarang. Petik 2 Sepertinya itu tidak mungkin, siapa yang berani menerobos ke sana. Sejak zaman kuno ada banyak orang yang telah mencoba untuk menjelajahinya tetapi tanpa kecuali, semuanya telah mati. Saat itu, ada tanah suci sekte abadi tertentu yang berada di puncak mereka, menggunakan sekuat tenaga mereka mengirim puluhan ribu pembudidaya ahli untuk mengisi tetapi semua terhapus, tempat itu pasti neraka di bumi. Petik 2 Tanah suci yang dihancurkan layak mendapatkannya karena mereka ingin menerobos ke kedalaman jurang yang paling dalam di dalam tanah desolate kuno terlarang. Kali ini, Secret Grounds dan keluarga aristokrat kuno telah dipaksa ke sudut, para ahli mereka yang kuat bisa mati kapan saja dan mereka ingin pergi ke puncak sembilan gunung yang berbeda untuk mengambil obat surgawi untuk menyelamatkan mereka, tujuan mereka bukanlah untuk masuk ke kedalaman jurang. Petik 2 Aku menduga bahwa semua orang yang masuk akan mati, tanah terlarang kuno terlarang bahkan lebih menakutkan daripada gundukan makam Kaisar Iblis. Ini belum tentu demikian, karena zaman kuno ada sekelompok kecil orang yang telah berhasil mendapatkan obat suci, harga pasti yang harus mereka bayar untuk melakukannya belum diketahui. Tempat-tempat suci dan keluarga aristokrat kuno memiliki latar belakang yang dalam dan karena mereka memiliki ide untuk pergi ke sana untuk mengambil obat-obatan, mereka pasti akan dipersiapkan dengan baik dan harapan mereka berhasil agak besar. Petik 2 Ini juga merupakan masalah besar yang akan mengguncang seluruh Batlands Timur, tanah desolat kuno terlarang adalah salah satu dari tujuh daerah di Batlands Timur di mana kehidupan dilarang dan setelah jeda waktu yang begitu lama akhirnya ada sekelompok orang yang siap masuk ke tempat itu lagi. Petik 2 Kapan tempat suci dan keluarga aristokrat kuno itu akan pindah? Mengapa kita tidak pergi dan bergabung dalam aksi? Ketika mereka mendaki sembilan gunung itu untuk mengumpulkan obat-obatan suci, kita akan tinggal di pinggiran luar untuk mengambil beberapa obat spiritual biasa, seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar. Petik 2 Kita mungkin masih harus menunggu untuk jangka waktu tertentu, ini saat ini adalah periode paling berbahaya di dalam tanah desolat kuno terlarang. Akhirnya, Yevan meninggalkan kota kecil ini dan pikirannya dipenuhi dengan diskusi para penggarap berkeliaran, dia merasa ada kebutuhan untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan langkah selanjutnya. Area di mana kehidupan dilarang itu lebih berbahaya daripada yang kupikirkan, saat itu alasan mengapa kita bisa hidup kemungkinan karena sembilan mayat naga serta kehadiran peti mati perunggu besar. Petik 2 Yevan tidak terbang melainkan berjalan dan benar-benar datang di ibu kota Negarayan. Kota ini sangat megah dan menempati tanah yang luas, tembok-temboknya tampak tak berujung ketika mereka berdiri di sana. Ibu kota Negarayan sangat makmur dan jalanan ramai dengan aktivitas dengan orang-orang di mana-mana. Yevan merasa kewalahan, dia sendirian berkultivasi di pegunungan selama lebih dari dua tahun, membandingkan keheningan dan kedamaian itu dengan keributan di hadapannya, itu adalah dua perspektif yang sama sekali berbeda. Menghadapi hutan, tebing batu, dan ngarai gunung setiap hari, hirupi ke kota yang makmur itu terasa sangat akrab baginya. Jujube manisan sutra emas, besar dan manis. Sayap ayam goreng renyah, kalau tidak enak jangan bayar. Pangcit kukus sang si guan, kulit tipis, banyak mengisi dan sangat juicy dan lesat, datang dan cicipi. Buah manisan, satu tongkat hanya membutuhkan satu koin perunggu. Berbagai suara menjajakan menenggelamkan jalanan, bahkan ada beberapa area di sepanjang jalan di mana orang berjemur dan melakukan berbagai seni, dikelilingi oleh beberapa anak dan orang dewasa. Berbagai toko memiliki pelayan yang antusias yang menarik pelanggan karena mereka tersanjung dengan kata-kata yang cukup untuk mengisi keranjang anyaman. Berkultivasi sangat pahit, masyarakat manusia sangat riang. Yevan menyesali, dia merasa bahwa semuanya begitu akrab dan bergerak ketika dibandingkan dengan kehidupan pahit berkultivasi, ini adalah kehidupan sederhana yang sebenarnya dia dambakan. Namun, dia tidak bisa berhenti berkultivasi, dia merindukan rumah dan ingin kembali ke tempat dia dibesarkan. Tiga tahun telah berlalu sejak Yevan datang ke dunia ini dan budidaya pahitnya akhirnya berakhir ketika ia kembali ke masyarakat manusia. Dia memiliki puluhan ribu pikiran dan merasa sulit untuk tidak memikirkan rumah. Waktu berlalu dan tiga tahun telah berlalu, aku bertanya-tanya bagaimana teman sekelas lainnya sedang bernasib. Yevan memikirkan Pangbo dan sangat peduli padanya, setelah itu dia memikirkan Liu Yiyi, Zhang Zijun, Li Jia, Wang Ziling, Zhou Yi dan yang lainnya. Sebelum memasuki tanah terlarang kuno terlarang, mungkin aku harus mengunjungi teman-teman sekelas dulu. Dia ingin mengunjungi Liu Yiyi dan Zhang Zijun, mereka telah berpisah selama tiga tahun dan dia ingin tahu situasi mereka saat ini. Kakak laki-laki, aku lapar, bisakah kau membelikan roti untukku juga makan? Saya mohon, saya sangat lapar. Pada saat ini, Yevan memperhatikan seorang gadis kecil yang menyedihkan yang ditutupi tanah menatapnya dengan mata besar. Dia menatap ke arahnya, pakaiannya compang kemping dan noda menutupi wajahnya, hanya matanya yang jernih dan cerah. Titik. Yevan tidak tahan melihat adegan seperti itu dan setiap kali itu akan meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Dia dengan cepat membeli beberapa pangsit panas yang mengepul dari toko roti di dekatnya dan kertas berminyak untuk menampungnya sebelum menyerahkannya kepada gadis kecil yang menyedihkan itu. Setelah itu dia mengambil semua uang yang dia miliki untuknya dan memasukkannya ke dadanya sebelum ada yang menyadarinya. Sampai dia menghilang dari jalan, gadis kecil itu masih berdiri di sana dengan bingung. Yevan mengambil langkah besar ketika dia meninggalkan kota, dia menyadari bahwa dia paling dekat dengan suaka abadi Yuding dan jaraknya hampir 400 mil. Dia ingat bahwa Liu Yiyi telah menjadi murid sekte itu dan memutuskan untuk pergi di sana untuk melihatnya dulu. Negara Yan adalah 2000 mil dari utara ke selatan dan 3000 mil dari timur ke barat. Tanah desolat kuno terlarang terletak di dalam pusat dan sekitarnya adalah pegunungan yang tak berujung. Suaka abadi Lingsu, suaka abadi Yuding dan yang lainnya empat sekte semuanya terletak di wilayah luar daerah ini. Suaka abadi Yuding dikelilingi oleh pegunungan langit, awan dan kabut berputar-putar dan dari kejauhan hanya samar-samar terlihat, seperti sebidang tanah murni yang bukan dari dunia ini. Yevan datang sebelum gerbang utama dan merasakan aura alami, keberuntungan dan damai. Tempat ini memiliki puncak hijau dan batu giyok hijau seperti lembah. Aliran sungai berakhir dengan air terjun, vegetasi subur dan berlimpah. Burung dan binatang telah memperoleh kesadaran spiritual, seperti dunia dari sebuah lukisan. Di depan gerbang utama suaka abadi Yuding, ada binatang buas unik yang berjaga. Tubuhnya seperti lembu tetapi kepalanya seperti kilin. Tubuhnya panjang sembilan meter dan rawan berbaring di dalam genangan air. Matanya yang besar terbuka saat mereka menatap akan bermaksud buruk pada Yevan. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke suaka abadi Yuding kami? Pada saat ini, murid yang bertugas menjaga gerbang utama sekte memperhatikannya. Aku datang ke suaka abadi Yuding untuk mencari teman. Ketika Yevan mengatakan nama Liu Yiyi, ekspresi di wajah murid yang menjaga gerbang utama menjadi kurang tegang saat dia berkata, Tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu. Petik 2 Setengah menit kemudian, Liu Yiyi tidak muncul tetapi seorang pemuda dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Yevan, Yevan. Ini benar-benar kamu. Yevan tertegun sebelum ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya, jadi Anda juga berkultivasi dalam suaka abadi Yuding. Petik 2 Orang ini adalah teman sekelas masa lalu, Zhang Wen Chang, apakah itu selama sekolah atau setelah lulus, dia selalu biasa dan normal, dia tidak bicara dan tidak suka banyak bicara, ketika kelompok berkumpul itu mudah bagi orang untuk lupakan dia. Yevan maju dan tertawa ketika dia memberinya pukulan ringan, kamu telah mendapatkan kembali masa mudamu. Selamat. Zhang Wen Chang tersenyum pahit di wajahnya ketika dia berkata, hanya kulitku yang tidak keriput lagi, lihat, rambut di sisi pelipisku sebenarnya sudah mulai memutih. Petik 2 Jauh lebih baik daripada ketika kita berpisah, saat itu kamu sudah tampak pikun, seperti seorang pemuda yang telah menumbuhkan rambut putih lebih awal. Petik 2 Aku benar-benar iri padamu, sekali lagi menikmati masa mudamu. Zhang Wen Chang yang biasanya tidak jelas juga telah belajar bagaimana mengolok-olok orang. Kedua orang itu tertawa keras ketika mereka saling memandang, teman-teman lama yang berkenalan kembali membuat perasaan bahagia yang sebenarnya muncul di dalam diri mereka. Saat itu, masing-masing dari enam tempat suci abadi telah memilih dua orang dan sama-sama membagi kelompok, hanya Yevan yang merupakan pengecualian. Zhang Wen Chang dan Liu Yiyi dibawa pergi oleh Liu Yiyi kesuaka abadi Yuding dan telah berkultivasi di sana selama tiga tahun. Yiyi adalah favorit para penatua di dalam sekte, potensinya adalah yang terbesar dan dia saat ini sedang melakukan meditasi tertutup. Ada desas-desus bahwa dia mungkin dapat mencapai ranah musim semi-kehidupan dalam setengah hingga satu tahun penuh, kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan. Petik 2 Kamu sendiri tidak terlalu buruk, kamu terlihat cukup baik. Petik 2 Aku tidak bisa dibandingkan dengan Yiyi, di dalam sekte aku hanya bisa dianggap memiliki bakat menengah ke bawah, Alasan mengapa aku bisa mendapatkan kembali penampilanku adalah karena Yiyi memohon dengan sesepuh yang terhormat untuk melakukannya. Petik 2 Zhang Wen Chang membawa Yevan ke suaka abadi Yuding, itu benar-benar indah di dalam dengan pegunungan langit hijau subur yang seperti batu giyok hijau, titik-titik cahaya dapat dilihat dan kabut berputar-putar di sekitarnya, air terjun dapat terlihat mengalir turun dan aliran putih tampak terkondensasi dan terbentuk dari cahaya bintang. Beberapa awan berkabut menyelimuti puncak-puncak gunung dan sesekali orang bisa melihat istana dan bangunan, sangat samar mengeluarkan getaran yang sangat surgawi. Yang paling mencengangkan adalah gunung setinggi salju putih yang berdiri di tengah-tengah kelompok pegunungan, seluruh tubuhnya seperti batu giyok, benar-benar tandus karena bercahaya dengan titik-titik cahaya, bentuknya seperti kuali melingkar. Kami sudah berpisah selama tiga tahun, kami harus minum enak hari ini. Zhang Wen Chang jelas senang dan bersemangat. Sekte Anda memiliki anggur dan daging. Ketika Ye Fan berada di dalam suaka abadi lingsu, Pang Bo dan dia harus makan vegetarian setiap hari, periode itu adalah semacam siksaan bagi mereka. Tenang, ada anggur dan daging, saya sudah melangkah di jalur kultivasi dan tidak perlu lagi makan vegetarian untuk melatih kehendak saya seperti para murid yang baru saja bergabung dengan sekte. Petik 2 Suaka abadi yuding sangat luas dan setelah melintasi beberapa gunung, Zhang Wen Chang membawa Ye Fan ke sepetak pohon bunga persik. Ada beberapa kedai minuman kecil di sini dan mereka tampaknya memiliki daya tarik yang indah bagi mereka. Penggarap juga manusia, mereka juga perlu santai. Zhang Wen Chang tertawa ketika dia menjelaskan, tentu saja kita tidak bisa membuang anggur seperti di dunia fana atau memiliki keserakahan yang terlalu kuat untuk makanan, kita hanya makan dan minum dalam jumlah kecil, menikmati makanan lesat yang lesat. Ini tidak buruk. Ye Fan mengangguk sambil tersenyum, jika tidak, saya akan benar-benar percaya bahwa kultivator perlu memotong tujuh emosi dan enam keinginan mereka. Petik 2 Kedua orang itu menemukan sebuah bar kecil dan duduk dengan meja segi delapan dari kayu pir dan di atas kursi kayu persik. Tampaknya membawa perasaan kuno bersama dengan aroma tua. Di sampingnya, pohon-pohon bunga persik didirikan dan pemandangannya indah. Bar-bar lain juga seperti ini dan semua meja dan kursi ditempatkan di luar. Mereka memesan beberapa hidangan dan anggur dan mulai minum, datang ke dunia yang aneh ini dan bertemu dengan seorang teman lama, orang-orang sangat tersentuh dan memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Datang ke dunia yang tidak dikenal ini, saya tidak dapat memiliki istirahat malam yang baik untuk waktu yang lama. Dalam mimpi saya, saya akan bermimpi untuk kembali. Saya merindukan orang tua dan teman-teman saya. Zhang Wei Chang yang biasanya tidak berbicara banyak berbicara hari ini, emosinya mengalir seolah-olah dia telah bertemu kerabat. Li Xiaomen bersikap dingin dan acuh tak acuh sementara Zhang Wei Chang antusias, perbedaan antara keduanya membuat Ye Fan merasa sedih. Siapa tahu, kami mungkin dapat kembali di masa depan. Ye Fan menjawab, akan kembali. Saya tidak lagi memiliki harapan untuk itu. Zhang Wei Chang menggelengkan kepalanya dengan pahit, bagaimana kabarmu selama tiga tahun ini? Apakah Anda disuaka abadi lingsu atau menjalani kehidupan biasa di dunia fana? Mengapa saya mendengar berita bahwa Pang Bo menghilang? Melihat teman sekelas lama, Ye Fan benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya tetapi dia menelannya. Pengalamannya sangat kompleks dan kata-kata yang dibagikan di antara keduanya pasti akan membawa banyak masalah. Dia hanya bisa mengangguk, Pang Bo memang hilang dan saya sangat khawatir. Saya meninggalkan lingsu imortal sanktuari sejak lama dan saya saat ini bepergian antar tempat. Petik 2. Ai, kita berdua tidak mudah melakukannya. Orang biasa tidak mudah dan berkultivasi tidak sebagus yang saya bayangkan, sangat menjengkelkan. Di masa depan saya bahkan mungkin harus menghadapi berbagai situasi yang mengancam jiwa. Petik 2. Anda harus lebih berhati-hati, fokus pada kultivasi dan jangan bepergian terlalu banyak. Ye Fan mengingatkan. Zhang Wen Chang mengangguk ketika senyum pahit melayang di wajahnya, aku datang untuk menerima kenyataan bahwa kemanapun aku pergi, aku tidak akan menjadi terkenal. Itu seperti itu di masa lalu dan bahkan sekarang tetap sama. Saya hanya akan bisa menjadi biasa-biasa saja sepanjang hidup. Mungkin suatu hari saya akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia fana, membuka bar dan menjalani kehidupan yang sederhana dan membosankan. Petik 2. Jangan terlalu negatif. Ye Fan berusaha menghibur. Kamu tidak tahu, dunia para pembudidaya itu kejam. Jika saya tidak membebaskan diri, saya akan cepat atau lambat mati di tangan seseorang. Pada saat itu aku akan mati tanpa jejak, seperti gelombang normal di sungai yang mengalir, tidak ada yang akan memperhatikan dan tidak ada yang akan menangis untukku, hanya aku yang tahu bahwa aku tidak lagi ada di dunia. Petik 2. Mendengar ini, Ye Fan merasakannya, dia belum benar-benar melangkah ke dunia pembudidaya dan dapat dilihat bahwa itu benar-benar agak kejam. Zhao Wen Chang menyesali, saya pernah mendengar bahwa Lin Jia, Zhou Yi, Wang Zi Wen dan Li Xiao Men telah disembak banyak oleh orang tua mereka. Tampaknya bagi beberapa orang dimanapun mereka pergi, mereka akan selalu dapat menjadi menyelaukan. Petik 2. Kedua orang minum ketika mereka mengobrol dan berbicara tentang banyak hal, mereka berbicara tentang kesulitan mereka saat ini dan akhirnya ketika Zhang Wen Chang benar-benar mabuk, dia benar-benar berbaring di atas meja ketika dia mulai menangis, saya benar-benar ingin kembali, saya tidak ingin tinggal di dunia yang asing ini, ketika aku meninggalkan istriku dan anak kami akan lahir kapan saja, aku menghilang ketika dia sangat membutuhkanku dan tiba di sini. Petik 2. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya ketika dia mulai menangis pahit seperti anak kecil. Aku benar-benar ingin kembali, anakku seharusnya sudah berusia tiga tahun, bahkan dalam mimpiku aku akan melihatnya, memeluknya, menciumnya. Petik 2. Melihat Zhang Wen Chang menangis dengan sedihnya, emosi Yevan gusar dan dia terus menghibur. Aku sedang memikirkan siapa yang menangis, jadi sebenarnya ini lelaki tua yang tidak berguna ini. Tidak jauh dari sana, Tawa mengejek dapat didengar ketika beberapa pemuda dengan ekspresi kebencian yang jelas di wajah mereka berjalan mendekat. Rambutmu putih semua, orang yang setengah cacat masih ingin menangis. Petik 2. Ini benar-benar menggelikan. Beberapa orang terlihat berusia dua puluhan dan tidak menunjukkan wajah apapun ketika mereka diejek. Yevan menghela nafas, dia akhirnya mengerti bahwa Zhang Wen Chang mengalami kesulitan dalam suaka abadi Yuding. Dua garis cahaya surgawi tampak bersinar dari matanya ketika dia memandang rendah beberapa orang di depannya dan berkata, kalian orang-orang harus lebih berhati-hati dalam pidatonya. Petik 2. Kamu siapa? Sebelum repot dengan bisnis orang lain, Anda harus terlebih dahulu mengukur kekuatan Anda sendiri. Petik 2. Kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah ahli bidang kehidupan musim semi, menggelikan. Teman setengah tua yang lumpuh, ahli seperti apa dia? Petik 2. Jangan bicara seperti ini, jika Liu Yi Yi tahu dia mungkin pergi dan memberi tahu kami lagi. Petik 2. Ini kamu. Pada saat ini, mata bungsu di antara mereka melebar saat dia memiliki ekspresi marah di wajahnya dan menatap Yevan. Saudara Junior, Han, kamu mengenalinya. Beberapa pemuda di sebelahnya bertanya. Api sepertinya memuntahkan dari mata pemuda ketika dia menggertakkan giginya, tentu saja aku mengenalinya, dia bukan seseorang dari suaka abadi Yudingmu, dia sebelumnya tinggal di suaka abadi Lingsu dan lengkap pemboros. Yevan menghela nafas di dalam hatinya, dia merasa bahwa dunia itu sangat kecil dikali, yang tahu bahwa dia akan bertemu Han Fei Yu sekali lagi. Apakah itu benar? Jadi itu sebenarnya sampah, burung-burung dari bulu memang saling menempel. Teman seorang pria tua yang setengah lumpuh juga seorang yang cacat. Di samping, beberapa pemuda mulai tertawa tanpa terkendali. Bab seratus, mencari gigi di seluruh tanah. Zhang Wen Chang yang sedang berbaring di atas meja mengangkat kepalanya dan buru-buru menggunakan lengan bajunya untuk menghapus noda air mata di wajahnya saat dia menyembunyikan kesedihan dan kesedihan di wajahnya dengan senyum, maaf semuanya, aku sudah terlalu banyak minum dan memikirkan hal-hal di masa lalu yang menyebabkan saya kehilangan kendali atas emosi saya. Petik 2 Ye Fan menghela nafas di dalam hatinya, teman sekelasnya yang dulu ini benar-benar menjalani kehidupan yang pahit, mengecewakan istrinya, tidak pernah melihat anaknya, dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan telah mengeluarkan hatinya tetapi diejek oleh kelompok ini. Orang, dia kemudian harus menyembunyikan kesedihannya dan meminta maaf kepada orang-orang ini, apa yang dia rasakan saat ini. Zhang Wen Chang saat ini beruban di kuil-kuil, kedua matanya bengkak dan noda air mata belum mengering, kesedihan dan kesedihan yang dia sembunyikan di dalam hatinya dapat dengan jelas dirasakan oleh orang lain, hati Ye Fan merasakan sakit yang menyakitkan, kehidupan tentang teman sekelas tua ini benar-benar sulit, dia adalah pria yang sederhana dan tidak canggih tetapi sebenarnya telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Orang tua setengah lumpuh, kami benar-benar tidak bisa diganggu dengan jenismu, bahkan jika kamu menangis itu benar-benar tidak menjadi perhatian kami. Namun, kata-kata teman Anda benar-benar sangat kasar dan kami ingin mengenalnya lebih baik. Beberapa orang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka ketika mereka datang sebelum meja, memandang rendah Ye Fan dan Zhang Wen Chang dari kuda tinggi mereka. Han Fei Yu memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia menatap Ye Fan, ini benar-benar dunia kecil, aku selalu berpikir mereka telah mati dalam reruntuhan itu, yang tahu bahwa kita benar-benar akan bertemu di sini, selama dua tahun telah berlalu dan setiap saat saya berpikir untuk semakin dekat dengan Anda. Petik 2 Ye Fan dengan tenang duduk ketika dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, tidak tergesa-gesa dan tidak terawat saat dia mengangkat gelas anggur dan menelannya, ini adalah dunia kecil. Aku benar-benar mendengar kata-kata yang sama lagi, orang sebelumnya yang mengatakan ini ingin menyakiti orang lain tetapi akhirnya merugikan dirinya sendiri, saya bertanya-tanya apakah ini akan terjadi lagi. Dia memikirkan penatuahan dan mendengar kata-kata yang sama dari mulut Han Fei Yu, dia merasa aneh. Kamu tampak tidak kusut, jangan berpura-pura tenang, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu hari ini, aku akan mengiris dagingmu. Setelah mengatakan ini, alis Han Fei Yu terangkat saat matanya tampak dingin dan wajahnya menjadi ganas, dia tidak bisa melupakan pemukulan brutal sebelumnya yang dideritanya dan ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Saudara Junior Han, keluhan apa yang Anda miliki dengannya? Serahkan saja pada kami, kami hanya akan melumpuhkannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Kata-kata sampah ini sangat abrasif, bahkan jika dia tidak memprovokasi saudara Junior Han di masa lalu kita pasti tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa orang memiliki senyum dingin di wajah mereka ketika mereka bersiap untuk bertindak. Zhang Wen Chang buru-buru berdiri ketika dia berbicara, saudara senior dan junior, jangan seperti ini, dia hanya orang biasa, jangan melakukan hal-hal yang gegabuh. Orang tua setengah lumpuh, tunggu saja di samping, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Salah satu pemuda telah meremehkan tertulis di wajahnya, tampaknya sangat tidak sabar ketika dia mendorong Zhang Wen Chang ke samping, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh. Ketika Anda pertama kali memasuki sekte, sesepuh Mayun memperlakukan Anda seperti harta tetapi apa hasilnya? Anda hanya beruntung membangun lautan kepahitan Anda, tetapi apa gunanya hal itu? Waktu telah berlalu dan Anda telah sepenuhnya dihantam kembali ke bentuk aslinya. Petik 2 Orang tua setengah lumpuh, jangan ganggu kami lagi, jika bukan karena Liu Yi Yi terus-menerus melindungi Anda. Huff! Orang yang berbicara memiliki senyum dingin di wajahnya dan meskipun ia tidak menyelesaikan kalimatnya, siapapun bisa tahu apa maksudnya. Rekan-rekan sesama sekte, saya sudah minta maaf kepada Anda, jika Anda tidak puas Anda bisa mendatangi saya, jangan menyulitkan teman saya. Zhang Wen Chang mengulurkan tangannya untuk memblokir grup, melindungi Ye Fan di belakangnya. Orang tua setengah lumpuh, kamu benar-benar berpikir kamu orang yang penting sekarang. Pikirkan baik-baik, apa yang bahkan bernilai. Salah satu dari orang-orang di antara mereka sangat tidak senang ketika dia menatapnya dengan jijik sebelum mendorongnya dengan keras dan berteriak, nyenyahlah. Petik 2 Ye Fan mendukung Zhang Wen Chang saat tatapannya melewati beberapa orang, lalu apa yang kalian hargai? Kamu Fan, jangan seperti ini. Zhang Wen Chang buru-buru mencoba menghentikan Ye Fan, mencegahnya melanjutkan hukumannya sebelum berjalan maju. Anggota sekte, saya benar-benar minta maaf, teman saya hanyalah manusia biasa sedang, jangan pedulikan dia. Jika Anda merasa marah Anda bisa mendatangi saya, jangan membuat hal-hal sulit baginya. Petik 2 Pemuda yang memimpin itu sudah sangat gelisah dan tidak tahan lagi ketika dia meraih kerah Zhang Wen Chang, kamu benar-benar percaya bahwa hanya karena Liu Yi Yi mendukungmu, itu sudah cukup untuk melindungimu. Jika kamu tidak ingin mati kamu lebih baik, skam. Petik 2 Biarkan dia pergi. Ye Fan terus duduk di sana tanpa bergerak saat dia mengangkat gelas anggurnya dan memercik ke wajah orang itu. Anda sedang mencari kematian. Pria yang berada di depan memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat ia mendorong Zhang Wen Chang ke samping sebelum menamparkan dengan telapak tangannya ke wajah Ye Fan. Ye Fan duduk di sana tanpa bergerak ketika dia mengulurkan tangannya untuk meraih telapak tangan yang menamparkan ke arahnya, memutar ke bawah dengan keras krek. Bisa terdengar ketika pergelangan tangan pihak lain langsung tersentak dan menjadi bentuk kail. Setelah itu dia menamparkan wajah orang itu ketika telapak tangan mendarat dengan keras. Pa! Itu adalah tamparan yang sangat tajam dan orang dapat dengan jelas melihat bentuk wajah lungsin sebelum giginya mulai terbang keluar, darah berhamburan keluar saat seluruh orangnya dikirim terbang 7 hingga 8 meter seperti boneka sebelum jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa mengharapkan hasil ini, orang itu berjuang di tanah untuk sementara waktu tetapi tidak bisa naik kembali ketika suara dering bergema di pendengarannya, kepalanya berat dan pusing dan rasanya seolah-olah kepalanya hampir ditampar ketika dia berteriak, bunuh dia. Han Fei Yu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Ye Fan dan segera mundur saat dia mengingatkan yang lain, hati-hati, sampah ini memiliki fisik yang unik yang mengandung kekuatan besar, jangan ditangkap olehnya dan serang dari kejauhan. Kirim senjata Anda dan potong-potong menjadi potongan daging. Kata-katanya terlalu lambat dan kecepatan Ye Fan terlalu cepat karena dia langsung meraih seorang pria dan menamparnya dua kali, menyebabkan orang itu menjadi pusing ketika darah dan ludah memuntahkan dari mulutnya, sepertinya Ye Fan memegangi sebuah stroberi dan menggunakan dia seperti senjata. Bang! 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 Kekuatan dan kecepatan Ye Fan sangat menakutkan saat dia memegang pria yang berada dalam genggamannya, mengirimnya terbang ke arah tiga pembudidaya yang menerkam ke arahnya, suara retak tulang bisa terdengar. Cepat! Mundur! Jangan mendekatinya! teriak Han Fei Yu. Pada titik ini, tidak ada yang membutuhkan pengingat, itu jelas bahwa pemuda halus di depan mereka seperti binatang buas berbentuk manusia, terlalu liar, menggunakan orang yang hidup seperti tusuk gigi dan menghancurkannya ke yang lain menyebabkan mereka semua jatuh ke bawah. Tanah! Saudara Junior, Han, bukankah kamu bilang dia sampah? Bagaimana mungkin sampah ini memiliki kekuatan suci? Orang-orang yang tersisa memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka ketika mereka menanyai Han Fei Yu. Dia benar-benar pemboros, dia tidak bisa mengolah tetapi kekuatannya sangat besar. Jangan mendekatinya dan membunuhnya akan mudah. Han Fei Yu memiliki senyum dingin yang ganas di wajahnya. Semua orang mengirim senjata mereka terbang ketika lampu menyala, Azure Woodshell, penguasa baja dingin, tombak darah merah dan senjata lainnya semuanya melayang di udara saat mereka mengarah ke Yevan. Jika kamu ingin dia mati, kalian semua harus mengirimkan semua senjatamu. Saya tidak keberatan menggunakannya sebagai perisai daging manusia. Yevan melambaikan orang yang dia pegang di tangannya saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh, bertarung melawan para pembudidaya dari wilayah laut kepahitan, dia tidak perlu menunjukkan salah satu dari kemampuan sebenarnya. Jangan, semuanya, mari kita tenang. Zhang Wen Chang berjalan maju dan panik terlihat di wajahnya saat dia berdiri di depan Yevan dan berteriak pada kelompok, dia bukan hanya temanku, dia juga teman Liu Yi, kalian tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Orang tua setengah lumpuh, sebaiknya kau skam. Siapapun yang kamu sebutkan juga tidak berguna, jika aku tidak membunuhnya aku tidak akan bisa menyingkirkan kebencian di hatiku. Pria yang pertama kali dikirim terbang dengan tamparan oleh Yevan memegang bengkaknya wajahnya saat dia berdiri, cahaya dingin melintas di matanya, apakah Liu Yi Yi sangat mengesankan. Jika dia berani mengkritik tindakan kita, akan ada seseorang yang merawatnya. Petik 2 Melihat teman sekelas ini yang telah menjalani kehidupan yang begitu pahit, Yevan dengan ringan menghela nafas sambil menepuk pundaknya dan berkata dengan suara rendah, mundur, mereka tidak bisa berurusan denganku. Setelah mengatakan ini, Yevan meraih lengan Zhang Wen Chang saat dia mengirimnya terbang mundur. Apa yang kalian semua berdiri di sana linglung, mengirisnya menjadi berkeping-keping. Pria terkemuka itu berteriak dengan marah. Chi, chi, chi. Suara melesat bergema sebagai sel kayu azure, penguasa baja dingin, tombak darah merah dan senjata lainnya dengan cepat memotong ke arah Yevan. Yevan tenang dan tenang saat dia memegang perisai daging manusia untuk terus memblokir. Oh, kalian, memotong ketubuhku. Laki-laki yang masih dalam genggaman Yevan akhirnya sadar ketika dia menjerit dengan sedih sementara dia mengutuk dengan marah. Jika bukan karena orang lain menghentikan serangan mereka pada waktunya, pembudidaya ini akan sudah dipotong-potong. Serang bersama, aku tidak percaya dia bisa memblokir kita semua, aku akan mencincangnya. Pria terkemuka itu tampak seram saat dia memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Chen Feng, jangan lakukan itu. Aku akan mati karena kamu. Kultifator yang masih dalam genggaman Yevan berteriak ketakutan saat dia dihancurkan oleh azure Wutseal dan segera pingsan. Orang-orang di sekitarnya mendengarkan perintah Chen Feng ketika mereka semua mengirim senjata mereka memotong ke depan, meskipun mereka sangat berhati-hati, garis-garis darah mulai menyembur dari luka perisai daging manusia. Yevan tidak ingin terus membuang-buang waktu dengan mereka, dia sudah mencapai ranah musim semi kehidupan dan membunuh seorang pembudidaya di wilayah lautan kepahitan semudah meremas semut. Dia mengangkat kultifator dalam genggamannya di depannya untuk memblokir ketika dia menjadi seberkas lampu hijau, langsung berlari di depan Chen Feng dan meraihnya sebelum pihak lain bahkan bisa bereaksi. Aoh! Chen Feng menjerit dengan sedih, dia saat ini sedang digunakan sebagai perisai daging manusia dan beberapa luka muncul di tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya memiliki perasaan tidak bertindak melawan kejahatan sehingga untuk mencegah bahaya bagi yang tidak bersalah. Yevan seperti kilat ketika dia dengan cepat berlari, Bang! 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 Terus bergema saat orang-orang hancur berantakan. Hanya Han Feiyu yang terus berjuang saat dia mengirim Azurewood Sehal terbang keluar, menabrak Yevan yang ingin menghancurkannya sampai mati. Namun, dia takut mengetahui bahwa segel harta karun Azurewood yang sudah menjadi ukuran batu kilangan telah diambil oleh Yevan tanpa bisa bergerak satu inci pun. Bang! Han Feiyu ketakutan sampai-sampai jiwanya merasa seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya, Azurewood Tracer Sehalnya dengan mudah diraih oleh Yevan sebelum dihempas seperti seekor lalat. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti dia. Hanya seekor lalat. Retak. Tidak diketahui berapa banyak tulang rusuk Han Feiyu yang hancur saat ia meludahkan darah dan jatuh ke tanah, tidak lagi bisa bergerak. Sebelumbar adalah lantai yang ditutupi oleh orang-orang yang terluka yang mengerang kesakitan, tidak ada yang bisa berdiri dan Zhang Wen Chang hampir tidak bisa mempercayai matanya, ini. Yevan menjemput orang-orang ini satu persatu saat dia melemparkan mereka ke sudut dan menamparkan mereka satu demi satu, hanya sedikit dan kamu ingin menggertak kita. Sampah ini yang tidak dapat mengolah masih akan dapat menyebabkan Anda semua untuk mencari gigi yang jatuh di tanah. Petik dua. Pa, 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 petik dua. Kedua tangan Yevan dengan cepat bergerak seperti tamparan demi tamparan yang mendarat, orang-orang ini terus menerus meludahkan air liur dan darah saat darah berhamburan ke segala arah bercampur dengan gigi. Semua orang berteriak sedih ketika mereka memohon belas kasihan. Fokus Yevan terutama pada Han Feiyu dan Chen Feng dan memperlakukan mereka seperti anjing ketika ia menempatkan mereka bersama-sama dan terus menamparkan mereka, suara garing terus bergema. Kamu. Han Feiyu berlumuran darah dari mulut dan hidungnya saat matanya dipenuhi kebencian. Pa. Yevan mengirim tamparan terbang sebelum mengangkatnya, ini benar-benar dunia kecil. Mendengar kata-kata ini, Han Feiyu sangat marah sampai meludahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya gemetar dan dia ingin mati. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia ingin mati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.